Pendekar Pemetik Harpa Jilid 21 Toan Kiam Ting berkata dengan tertawa, menghianat dan mengingkari janji akan memperoleh hukuman dari Tian Yang Maha Kuasa. Peringatan yang kau tinggalkan untuk Raja itu memang tepat sekali. Sudah tentu kita takkan percaya begitu saja omongannya tapi sebaliknya dia harus memperhatikan peringatan kita itu. Paling tidak, dia tidak akan berani menandatangani perjanjian damai itu, terhitung tugasmu sudah berhasil separuh. Tanto aku, Inmu Aicu, tidak kecil jasa kalian. Ah, soal jasa segala, aku toh hanya melaksanakan rencana orang banyak yang ditugaskan kepada kami. Kau tidak usah sungkan, selahoncin, satu hal ingin aku memberitahu kepada kalian, dari soal ini dapat dinilai bahwa tugas telah kalian laksanakan telah membawa hasil baik. Soal apa tanya Tan Ciuok Sing? Liyong Bunkong keparat tua itu pura-pura jatuh sakit dan tidak pernah lagi menghadap Raja. Menurut berita yang diperoleh Liyok Pangcu, katanya Baginda, Raja sendiri yang menganjurkan dia demikian. Para begundal keluarga Liyong Konon juga sama saling terka dan kebingungan, kasak kusuk bahwa majikan mereka bakal jatuh pamor dan runtuh kedudukannya. Mereka sedang berpikir-pikir untuk mencari jalannya sendiri seumpama pohon roboh kerapun bubar. Batas waktu yang diberikan Raja adalah tiga bulan, bila dia runtuh kukira juga tidak akan selekas ini, ujar Tan Ciuok Sing. Han Chin tertawa katanya, manusia licik yang pandai menjilat biasanya pintar melihat arah angin memegang kemudi, mungkin mereka takkan menunggu bila puncak gunung es itu runtuh baru akan mencari daya menyelamatkan diri. Sekarang kalian pindah ke mana? Tanya In San pindah ke Loh Susan salah satu dari Seisan. Markas cabang Kaipang di Pak Kiam memang didirikan di Pitmogiam di Loh Susan itu demikian Toan Kiam Ping menjelaskan. Waktu itu sudah lewat Lohor, diam-diam In San memperhitungkan jarak perjalanan, lalu berkata, siang hari tidak leluasa kita mengembangkan ginkang, dari sini pergi ke Loh Susan kira-kira memakan waktu setengah hari, sekarang sudah sepantasnya kita berangkat. Tiba-tiba Hon Chin berkata, malam ini kami tidak akan kembali ke Loh Susan. Loh, kenapa tanya In San malam ini kami ingin pergi ke Loh Gau Kio? Letak Loh Gau Kio lebih jauh dari Loh Susan, sebelum tengah malam nanti sudah harus tiba di Loh Gau Kio, maka tiada tempo mampir ke tempat lain lagi. Loh Gau Kio terletak tiga puluhan li dari pintu barat Hon Anbun di Pak Hia, jembatan itu melintang di atas Sing Ting Ho menghubungi jalan raya King Si sebelah barat dan timur, merupakan satu di antara delapan tempat tamasya bagi pelancongan. Waktu masih di Pak Hia dulu, usia In San masih kecil maka dia belum pernah ke sana, tapi dia tahu akan tempat tamasya itu. In San jadi heran, katanya, Loh Gau Kio adalah satu obyek tamasya di Pak Hia, yakin kalian tidak ingin tamasya malam hari di jembatan bersejarah itu bukan? Terus terang kami ke sana hanya ingin menyaksikan orang berkelahi. Bila kalian tidak perlu beristirahat marilah malam ini ikut kami ke sana. Tergerak hati Tan Siok Sing, tanyanya, siapa dengan siapa yang berkelahi? Malam ini K.L.M.V.I. akan menuntut balas kepada Leng Hou Yong, tutur Toan Kiam Ping. Tan Siok Sing kaget, serunya, Loh, apa yang telah terjadi? Mungkin kau belum tahu seluk-beluk keluarga K. 20 tahun yang lalu ayahnya terbunuh oleh Leng Hou Yong. Tapi setelah malam kita membuat keributan di rumah keluarga Leng Yong itu, baru ayahku memberi keyakinan berdasarkan penyelidikan yang cermat bahwa musuh pembunuh ayahnya adalah Leng Hou Yong. Apa Leng Hou Yong mau menerima tantangannya berkelahi di Loh Gau Kio? Tanya Tan Siok Sing. Ayah yang mengatur. Ayah mohon bantuan seorang yang dipercaya oleh Leng Hou Yong untuk datang di Loh Gau Kio. Bagaimana duduk persoalan yang sesungguhnya, karena pagi-pagi tadi kami sudah berangkat dari Loh Susan, jadi kami kurang jelas karena ayah tidak sempat menjelaskan. Tapi Leng Hou Yong tidak tahu bahwa K.L.M.V.I. akan menuntut balas kepadanya. Han Chin melanjutkan ceritanya, kemarin secara berutun dua hari, ayahku yang bertugas kemari menunggu kalian, hari ini dia harus mengatur pertemuan K.Suko dengan Leng Hou Yong. Maka kami yang ditugaskan kemari. Terus terang, kami hanya ingin coba-coba saja mengadu untung sungguh sangat kebetulan, kalian justru pulang pada saat ini pula. Tanto aku, kalian akan pulang dulu menemui Liyok Pangcu, atau ikut kami ke Loh Gau Kio melihat keramaian. Tan Siok Sing berkata lantang, kawan-kawan begitu baik terhadapku, mana boleh aku berpeluk tangan, adalah sepatutnya aku ikut membantu kesulitan teman. Maka aku akan ikut kalian pergi ke Loh Gau Kio saja. Insan tanya, Leng Hou Yong membekau kungfu tinggi, meski K.L.M.V.I. tidak lemah, bila satu lawan satu, mungkin diabukan tandingannya. Apa kalian sudah menjanjikan aturan perkelahian? Leng Hou Yong tidak tahu bahwa K.L.M.W.I. yang mengundangnya, ujar Han Chin. Maksudku bagaimana K.L.M.W.I. membicarakan soal itu dengan ayahmu? Menurut aturan Kang O, umumnya menuntut balas hanya boleh berkelahi satu lawan satu. Aku tidak tahu, ucap Han Chin. Tiga hari terakhir ini, ayah selalu mengawasi latihan K. Su Heng dan mengajarkan tiga jurus ilmu kepadanya. Tiga jurus ilmu belum tentu dapat mengalahkan Leng Hou Yong. Kata Insan malam ini ayah pasti pergi bersamanya, aku yakin ayah tidak akan membiarkan dia menderita rugi. Tan Chok Sing menimrung, disamping membantu keksukumu berhasil menuntut balas, ayahmu pun tidak boleh kehilangan pamor, itulah yang sulit. Toan Kiam Ping menyela, Tilo Chiam Pu sudah memperhitungkan soal ini dengan cermat, Kukira dia sudah mempersiapkan hal ini dengan matang. Tapi Tan Chok Sing masih khawatir, katanya, meski Tilo Chiam Pu sudah mempersiapkan secara sempurna, Leng Hou Yong juga bukan kaum kroco yang mudah ditipu. Sekarang tidak perlu menduga-duga, hayo lekas berangkat saja. Betul, Insan tertawa, kita inikan kaum kroco dalam bulim, Bila perlu tak usah bicara aturan Kang Ngong segala untuk menumpasnya. Malam itu bulan purnama, suasana tenang di bawah penerangan Seng Putri Malam di Logo Kyo terasa semakin indah dan mempesona. Menjelang tengah malam, Seng Putri Malam bercokol tepat di tengah langit, di atas jembatan tampak muncul bayangan satu orang, orang ini adalah Kek Lemwi. Ing Ting Ho di bawah jembatan dahulu dinamakan Bu Ting Ho, damparan ombak air sungguh menerpa-nerpa dan melanda beton kaki jembatan yang kokoh, sehingga memercikan bobi-bobi putih yang bergulung-gulung pergi dan sirna satu persatu. Malam purnama, arus yang deras gemuruh, ketenangan malam terasa permai dan membangkitkan jiwa kesatria. Demikian perasaan Kek Lemwi pada saat itu. Panjang Logo Kyo 47 tombak, seluruhnya terbuat dari batu inlam, kedua sisi jembatan dipagari batu-batu putih berukir, semuanya merupakan tonggak batu yang masing-masing berjumlah 140 batang, di atas setiap batang tonggak batu itu terdapat patung singa yang mendekam garang, bentuknya mirip satu dengan yang lain. Perasaan Kek Lemwi sekarang tak ubahnya damparan ombak air di bawah jembatan. Malam ini dia akan menentukan mati hidup dengan musuh pembunuh ayahnya. Mungkinkah Leng Hou Yong datang rembulan sudah merambat doyong ke barat, suasana tetap sunyi tiada gerakan apa-apa. Melamun seorang diri akhirnya Kek Lemwi terkenang kepada Toh Soso. Malam seperti ini, entah di mana dia sekarang? Apakah dia sekarang juga sedang merindukan daku? Dia ingin cepat-cepat menyelesaikan urusan di sini untuk lekas-lekas meninggalkan Pak Hia menyusul Toh Soso ke Kang Lam. Hari sudah larut malam Leng Hou Yong belum juga kunjung tiba. Dikala menghadapi pertempuran mati hidup, mana boleh pikiran kacau, hati tidak tenang, tiba-tiba Kek Lemwi menyadari kesalahan, segera dia keluarkan serulingnya. Dengan irama seruling dia ingin menenangkan hati dan memantapkan semangat juangnya. Belum habis dia meniup seruling, dari seberang sana muncul dua bayangan orang. Kek Lemwi memicimet melihat dengan seksama, dikenalnya satu di antara kedua orang itu memang Leng Hou Yong adanya. Setelah mendengar irama serulingnya, tiba-tiba Leng Hou Yong mempercepat langkahnya. Kemen Leng Hou Yong adalah laki-laki setengah umur, berperawakan bun tak berpakaian sebagai hartawan. Meski tubuhnya gembrot tapi langkah larinya ternyata cukup cepat, dengan kencang dia pun mengintil di belakang Leng Hou Yong. Waktu di rumah Leng Yong Bun Kong malam itu, meski Kek Lemwi pernah melihat Leng Hou Yong tapi suasana pada saat itu terlalu kacau dan ribut di tengah kancah pertempuran, sehingga Leng Hou Yong tidak sempat memperhatikan dirinya. Itu berarti Kek Lemwi kenal dia, sebaliknya Leng Hou Yong tidak mengenalnya. Tapi setelah mendengar irama seruling Kek Lemwi, tanpa merasa tergerak hatinya. Segera dia berpaling tanya kepada temannya itu, yang ingin mengadakan kontak dengan kita apakah pemuda peniup seruling di atas jembatan itu? Setiba di sini boleh kau beritahu kepadaku siapa dia sebenarnya? Leng Hou Taizin, kata laki-laki gendut itu, sukalah kau percaya kepadaku, aku benar-benar tidak tahu siapakah orang ini. Aku hanya tahu dia memiliki sebuah benda antik yang ingin dijual kepada kita. Benda mustika macam apakah? Tanya Leng Hou Yong. Laki-laki gendut itu gelagapan, katanya, mustika apa aku juga tidak tahu. Tapi aku percaya temanku itu tidak akan menipuku. Bila Taizin khawatir soal dagang ini, boleh kita batalkan saja. Belum habis dia berbicara Leng Hou Yong sudah tertawa, katanya, kau tidak tahu, aku justru sudah tahu. Betul yang dipegangnya itu memang sebuah mustika. Temanmu tidak menipu kau, dan kau pun tidak menipuku. Legalah hati si gendut, katanya, Leng Hou Taizin, memangnya aku ingin mohon bantuanmu demi mencapai kedudukan yang lumayan mana berani aku ngapu si kau. Untuk hubungan dagang ini meski dia sebagai perantara mempertemukan jual-beli itu di atas jembatan ini, padahal seluk-beluk persoalan sesungguhnya hakikatnya dia sendiri juga tidak tahu apa-apa, karena dia hanya dimintai bantuan orang lain. Orang yang menjadi perencana pertemuan jual-beli ini adalah Tinio, namun Tinimau tidak pernah mengunjukkan diri. Laki-laki gembrot seperti hartawan ini bernama Kwik Sutu, di Pakia dia memang terkenal sebagai salah satu hartawan yang suka membeli barang-barang antik, di dalam kota dia membuka belasan rumah gedai dan beberapa bank. Sekarang adalah hartawan, padahal dahulu dia adalah seorang begal tunggal. Namanya yang asli sudah tentu bukan Kwik Sutu, nama itu dia gunakan setelah menyulap diri sebagai seorang hartawan yang suka mendermat, nama itu pun diperolehnya dari seorang guru sekolah kampungan setelah dibayarnya lima ketip. Memang selanjutnya dia bisa hidup teratur dan disiplin, secara munafik dia pura-pura jadi dermawan. Kali ini Tinio minta bantuan Tio Kanloh, Ketua Kaipang Cabang Pakia, suatu malam dia mendatangi rumah hartawan Syikwik yang terkenal dermawan ini, dengan bujukan dan ancaman serta membentangkan untung ruginya, Kwik Sutu dianjurkan menghubungi Leng Hou Yong untuk menyelesaikan jual-beli sebuah benda mustika. Kwik Sutu tahu jual-beli ini takkan menguntungkan dirinya, pertemuan itu pasti tidak akan membawa penyelesaian yang baik pula, tapi dia tahu diri, kekuatan Kaipang teramat besar di Kota Raja, jangan kata mungkin orang-orang Kaipang bakal mencabut nyawanya, cukup bila asal-usulnya dibongkar di hadapan umum, kedok sendiri akan terbongkar, mana dia masih bisa bercokol di Pak Hia. Apa boleh buat terpaksa diarlah menjadikan diri sebagai perantara ini? Leng Hou Yong juga tahu jelas riwayat hidupnya, tahu meski dia sudah menyulap diri sebagai hartawan yang dermawan, secara diam-diam dia masih sebagai tukang tadah pula, tidak sedikit keuntungan yang diperolehnya dari jual-beli secara gelap ini. Apalagi dia memang sedang mengharapkan bantuan Leng Hou Yong, meski harus keluar sejumlah uang, syukur bila Leng Hou Yong Sudi bicara tentang kebaikan dirinya di hadapan Liong Bunkong, kepadanya dia ingin memperoleh jabatan di kalangan pemerintahan. Kepada Leng Hou Yong dia bilang, ada seorang teman Kang Ong punya sebuah mustika yang hendak dijual, walau dia belum pernah bertemu teman itu, tapi seorang teman lain yang dapat dipercaya sebagai perantara, mereka menjanjikan untuk mengadakan pertemuan di Logo Kyo untuk menyelesaikan jual-beli itu. Mustika itu ingin dia beli dan akan dihadiahkan kepada Leng Hou Yong, tapi dia minta Leng Hou Yong sendiri melihat mustika itu, bila senang dan mencocoki selei INVI berapapun harganya ak, MD, ibayar. Secara tidak langsung dia pun menyatakan untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan dia mohon Leng Hou Yong yang berkepandaian tinggi supaya bertindak bila mana perlu Leng Hou Yong memang tamak dan loba, rakus lagi, bisa memperoleh keuntungan semudah ini sudah tentu dia amat senang dan secara sukarlah dia mau mengiringi laki-laki gendut yang berusaha menjilat pantatnya ini. Di dalam persoalan jual-beli ini, sekaligus menimbulkan akal bulusnya untuk suatu kepentingan sendiri. Tersiar luas di luaran bahwa kedudukan Leng Bun Kong mulai goyah, hal ini sudah tentu sudah didengarnya pula. Kini dia sedang giat mencari majikan baru yang patut dijadikan tulang punggung pula, dan orang yang dimaksud bukan lain adalah Hou Kian Seng, bila meleset boleh dia mengekor kepada Ye U Hian Ong dari Watsu yang kini menginap di rumah kediaman keluarga Leng sebagai utusan negeri Watsu, tak lama lagi duta besar ini akan pulang ke negerinya. Untuk ini dia pun sedang memperhitungkan untung ruginya serta membandingkan satu dengan yang lain demi keuntungan pribadinya kelak, majikan mana yang dirasakan lebih menguntungkan kepada diadirinya akan rela diperbudak. Bila betul-betul memperoleh sebuah mustika, umpama diri sendiri tidak menyenangi juga tidak jadi soal, mustika ini boleh dia persembahkan kepada majikan baru yang akan dijunjungnya sebagai kado. Di samping itu dia pun jelas mengetahui seluk-beluk kehidupan Kuiksutu, kepada hartawan munafik asal Begal Tunggal yang memiliki kekayaan besar ini, dia boleh percaya dan melegakan hatinya, oleh karena itu dia ambil putusan untuk bertaruh menghadapi bahaya bila perlu. Setiba di Logau Kio, sembari berlari mendatangi Leng Hou Yong segera berseru tanya, apakah tuan ini yang hendak menjual barang mustikanya? Pelan-pelan Kek Lem Hwi angkat serulingnya, betul, sahutnya. Senang hati Leng Hou Yong, tanyanya pula, apakah mustikamu adalah seruling ini? Betul, Kek Lem Hwi menjawab tawar. Tolong tanya Kek Lem Hwi bagaimana kau memperoleh seruling ini tanya Leng Hou Yong. Mau beli boleh bayar, tidak mau boleh batal. Kenapa kau tanya sejelas ini tanya Kek Lem Hwi? Baiklah, katakan berapa harga yang kau inginkan aku tidak mau dibayar uang. Oh, kau ingin barter? Apa betul kau ingin barter setulus hati dengan aku sudah tentu. Boleh kau sebutkan saja apa keinginanmu? Diam-diam Leng Hou Yong sudah merasa curiga kepada Kek Lem Hwi. Baik, biar aku bicara secara belak-belakan, apapun aku tidak mau kecuali batok kepalamu. Kuik Su Tu berjingkrak kaget dan ketakutan. Tapi setelah mekelengak sekilas Leng Hou Yong malah tertawa tergelak-gelak, katanya, mengandal apa kau ingin batok kepalaku jengeknya sambil melirik hina sikapnya seolah-olah tidak pandang sebelah metu kepada Kek Lem Hwi. Dengan serulingku ini, jengekek Lem Hwi dingin. Kau kira aku sudi memenggal kepala menyerahkan kepada kau? Inilah barter secara adil, kalau tidak sudi memenggal kepala sendiri, memangnya seruling mustikaku sudiku serahkan kepadamu dengan cuma-cuma. Leng Hou Yong terbahak-bahak, serunya, barter kira begini memang menyenangkan, tapi batok kepala ditukar seruling, meski serulingmu itu senilai satu kota, kukira barter ini tetap tidak adil. Betul, tim berung quicksutu, kukira agak keterlaluan. Keterlaluan? Aku malah belum memperhitungkan bunganya. Mendelik metu Leng Hou Yong, bentaknya, siapa kau kau tidak kenal aku, tapi aku tahu siapa kau, kata Kek Lem Hwi Sinis. Oh, jadi kau ingin membuat perhitungan dengan aku Leng Hou Yong? Sorot matanya tiba-tiba beralih ke muka quicksutu. Quicksutu merinding dan gemetar, tersipu-sipu dia berkata, Leng Hou Tai Jinurusan tidak menyangkut diriku, aku hanya jadi perantara saja. Aku toh tidak tahu liku-liku permusuhan kalian. Tiba-tiba Leng Hou Yong teringat, bentaknya, bukankah kau ini Kek Lem Hwi salah satu dari pasien maklum Kek Lem Hwi terkenal sebagai pendekar yang pandai meniup seruling di kalangan Kang Ho? Meski Leng Hou Yong tidak mengenalnya, tapi dia pernah mendengar namanya. Betul, ucap Kek Lem Hwi, laki-laki sejati duduk tidak menukar nama berdiri tidak merubah si, aku inilah Kek Lem Hwi adalah aku. Diam-diam Leng Hou yang berpikir, pimpinan Patsian Lem Hwi sumalam itu hanya kuat menandingi aku, Kek Lem Hwi ini orang termuda dari Patsian, kenapa aku takut padanya? Segera dia tertawa, katanya, Patsian kalian berani menentang diriku, memang tidak perlu dibuat heran, tapi aku jadi ingin tahu, kenapakah seorang diri ingin mencariku? 20 tahun yang lalu, di KWI Cukau pernah membunuh satu orang, apakah masih ingat akan peristiwa itu? Leng Hou yang tersentak sadar, bentaknya, jadi Kek Bing yang dari KWI Cukau itu adalah bapakmu? Berlinang air metup Kek Lem Hwi, katanya berat, betul, sekarang tentu kau sudah mengerti bukan? Leng Hou yang menyeringai sadis, katanya, ya, aku paham sekarang, jadi kau mau menuntut balas atas kematian bapakmu. Baiklah, sekalian ku jelaskan kepada kau, syukur kau menampilkan diri malah, serulingmu itu demikian pula batok kepalamu biarku renggut bersama. Pada saat itulah sebuah suara serak tua berkata dingin, mana ada jual beli secara liar dan tidak adil seperti itu di dunia ini. Dari belakang sebuah patung singa mendadak melompat keluar satu orang, dia bukan lain adalah Tinio. Leng Hou yang mencelos hatinya, tua bangka ini sukar dilayani, tapi lahirnya dia tenang malah bergelap tertawa. Apa yang kau tertawakan, bentak Tinio? Tilo Sian Sing, ujar Leng Hou yang, hitung-hitung kau ini kan seorang ternama, kenapa tidak tahu Kero menepati aturan Kano? Siapa bilang aku tidak tahu aturan bentak Tinio? Permusuhan dengan dia, menurut aturan hanya boleh. Diselesaikan kami berdua. Tapi bila kau tidak menghiraukan peraturan, anggap dirimu lebih hebat dan mau membantu dia mengeroyok aku, aku pun tidak gentar, hehehe, hayolah kalian maju bersama. Tinio Mare mendengu sidung, jengeknya, tidak perlu aku mewakili K.L.M.W. menuntut balas, memang pantas bagi dirimu kalau menilai orang lain dengan karaktermu sendiri. Lalu untuk apa kau datang kemari mencampuri urusan orang lain? Aku datang untuk menegakkan keadilan, aku akan menyaksikan jual beli ini secara adil. Apa maksud perkataanmu? Bar terharus adil, kalau kau menginginkan serulingnya, menginginkan pula batok kepalanya, itu berarti kau bertindak secara liar dan tidak tahu malu. Leng Hau Yong tertawa dingin, katanya, seruling mustika ditukar batok kepala, memangnya itu terhitung adil. Sudah tentu bukan tanpa syarat kau harus menyerahkan batok kepalamu. Dengarkan dulu penjelasanku, boleh nanti kau menilai apakah putusanku adil atau tidak? Baik, coba jelaskan. Bagaimana caranya baru terhitung adil menurut pendapatmu? Coba katakan kau yakin berapa jurus kau dapat merampas serulingnya? Tanya Tiniu. Leng Hau Yong berpikir sejenak, katanya, 10 jurus, maklum prasian bukan jago keroco, walau dia tidak kenal Kek Lemwi, tapi dari urutan para prasian dan bagaimana taraf kepandaian masing-masing sudah lama diketahuinya jelas. Apalagi setelah dia pernah gebrak sebanding melawan tertua dari prasian Lemisu. Usia Kek Lemwi baru lekuran tahun, jago termuda di antara prasian, dinilai tingkatan dia masih terhitung angkatan muda, demi menjaga gengsi dan mempertahankan pamor, adalah logis kalau dia tidak sudi memandang Kek Lemwi sebagai musuh seangkatan. Sekarang diingatnya pula, dikala pertempuran sengit terjadi di rumah Leongbun Kong dulu, pernah dia bergebrak sebentar melawan Kek Lemwi, waktu itu cukup sekali pukulannya dia bikin lawannya ini terjungkal roboh. Kini dia membatasi sepuluh jurus, menurut anggapannya sudah terlalu banyak. Baik, seruti Nio, kami turuti saja keinginanmu, sepuluh jurus terbatas. Bila dalam sepuluh jurus kau mampu merampas serulingnya, seruling itu boleh kau ambil, kalau kau gagal maka kau harus serahkan batok kepalamu. Bagus, aku akupun turuti caramu ini. Tapi perlu ku peringatkan, bila aku di pihak yang menang, jangan kau nanti pungkir janji serta mencampuri urusanku ini. Quick, suh tu, ujar Tinio, mari kau pun ikut menjadi saksi bersamaku. Saksi atau wasit adalah orang yang menegakkan keadilan, dilarang memeluk ke pihak manapun, nah kau boleh legakan saja hatimu. Kepalanku ini tidak bermata, kalau dalam sepuluh jurus aku memukulnya mampus bagaimana? Seruling tetap akan menjadi milikmu. Bagus, baiklah kita putuskan demikian. Kau ini wasit, boleh kau mulai menghitung, nah jurus pertama kemulai, di tengah seringai tawanya dia bergerak dengan jurus Ye Uliong Tem Jiow, kelima jarinya tertekuk mencengkram ke tulang bunda Kek Lemwi. Itulah salah satu jurus Kim Najil Hoat Leng Hou Yong yang sudah dilatihnya sempurna, gerakannya teramat aneh dan cepat, telak dan keji. Entah berapa banyak jago-jago silat Kangow yang menjadi korban keganasan jurus tunggal ini. Tak nyana hari ini cengkramannya ternyata mengenai tempat kosong, segesit keratau-tau Kek Lemwi telah berkelit ke samping. Seperti diketahui sejak dua kali bergebrak melawan Leng Hou Yong, diam-diam Tinio perhatikan keliahayan dan permainannya, kecuali dia mengajar tiga jurus ilmu tunggal yang mungkin bisa merobohkan lawan meski dirinya terdesak di bawah angin, dia pun mengajarkan gerakan langkah yang enteng seperti melayang, gerakan langkah itu kebetulan sekarang tepat digunakan untuk menghindari serangan Leng Hou Yong. Diberi tidak membalas kurang hormat, nah lihat seru lingku, demikian Kek Lemwi membentak, mendadak serangannya terbuka mari kanan-kiri, satu jurus dua gerakan, ke kiri dia menutup Giyokuan, ke kanan menutup Yang Pek, kedua Hiat Tzu ini terletak di kanan-kiri dada, merupakan tempat mematikan bila kena serangan. Tapi meski jurus ini merupakan serangan Liyahai dari King Sin Pithoat, namun bukan termasuk salah satu jurus dari tiga jurus Liyahai ajaran Tinimau itu. King Sin Pithoat memang hebat, tapi untuk mengalahkan aku, haha, masih terlalu jauh, demikian Leng Hou yang mencemooh. Sebelum dia habis bicara tring, tring dua kali dia mencetik pergi seruling Kek Lemwi, hampir saja Kek Lemwi tak kuat memegang serulingnya karena jari-jarinya terasa kaku kesemutan. Tapi jurus serangan Kek Lemwi ini sudah cukup setimpal sehingga lawan terpaksa harus menangkis. Tanpa berjanji Tinio dan Kwe I Sotu berseru bersama, jurus kedua. Serangan Kim Najil Leng Hou Yong selanjutnya, kembali berhasil diluputkan oleh Kek Lemwi. Tiba-tiba timbul niat jahat Leng Hou Yong, pikirnya, entah dari mana keparat ini mempelajari langkah yang aneh, biar aku gunakan Tai Cui Pijiu untuk menghadapinya, umpama tidak mampus biar dia terluka parah, tiba-tiba gerakan telapak tangannya mengundang deru angin kencang, secara beruntun dialancarkan dua jurus serangan yang mematikan. Tai Cui Pijiu yang diakinkan Leng Hou Yong merupakan ilmu tunggal di bulim. Kehebatannya memang mampu membelah pilar batu di mana angin pukulannya mendampar, pakaian Kek Lemwi tampak berkibar-kibar, koyak beterbangan, seperti tiba-tiba puluhan kupu-kupu beterbangan di udara. Itulah adu kekuatan lewekang, bagi yang bertenaga kuat pasti menang, yang lemah pasti kalah. Untuk adu kekuatan siapapun tidak boleh menuntung-untungan lagi. Meski Kek Lemwi mahir menggunakan langkahnya yang aneh secara tangkas, dia tetap di pihak yang dirugikan, dan kerugian yang dideritanya pun tidak kecil. Untung meski pakaiannya tergetar pecah dan berhamburan, dia sendiri sih belum terluka parah, hal ini ternyata berada di luar perhitungan Leng Hou Yong. Anak Kurcaci, coba saja berapa jurus lagi kau kuat bertahan memperoleh angin Leng Hou Yong tidak menyianyikan kesempatan, dikala Kek Lemwi belum berdiri tegak, mendadak dia mengenjot pula. Genjotannya ini seperti mengarah ke bawah, Kek Lemwi dipaksa lompat ke atas, tak taunya segulung tenaga pukulan tiba-tiba sudah menerjang tiba di depan dada. Ternyata Leng Hou Yong menggunakan kera mendekat memukul ke tempat jauh, merupakan gerakan tunggal pula dari salah satu jurus Taichui Pijiu yang liahai itu. Bila ilmu ini diakinkan mencapai taraf yang tinggi, memukul batu seperti menekan tahu. Kini jotosannya mengincar bagian bawah, namun tenaganya justru menjurus ke atas, tingkatan ilmu pukulannya ini masih terhitung kelas 2. Tapi taraf kepandainya memang lebih tinggi dari Kek Lemwi, meski ilmu yang dilontarkan ini belum mencapai tingkat yang sempurna, Kek Lemwi toh sudah mengeluh kepayahan. Lompatan Kek Lemwi ke atas ini justru seperti memapak dan memberikan dadanya untuk dimakan pukulan lawan, kontan tubuhnya terjungkal jumpalitan. Agaknya sebelumnya tak pernah terpikir oleh Tini Mau bahwa pertempuran bakal berlangsung seperti ini, karuan dia melongo kaget di tempatnya. Beruntun Leng Hou Yong sudah melontarkan 3 kali serangan, dia pun lupa menghitungnya lagi. Melihat Kek Lemwi terjungkal jatuh, kaget dan girang quicksutu bukan main, lekas dia tenangkan hati dan berteriak, jurus ke-6. Jelas tampak Kek Lemwi bakal terjungkal jatuh dengan kepala bocor, tak taunya dikala tubuhnya terjengkang membalik itulah, tiba-tiba dia ulur serulingnya ke bawah menutul dulu ke tanah, meminjam pantulan tenaga tutulan ini, dengan tangkas dia jumpalitan pergi serta berdiri tegak di atas kakinya. Meski tidak terjungkal jatuh, tapi kakinya goyah sempoyongan, jelas dia tidak tahan lagi, tampak serulingnya menuding seraya membentak dengan suara serat gemetar. Bangsat tua, biar aku adu jiwa dengan kau. Hu-hu-hu-ah-ah, tiba-tiba dia memuntahkan darah segar. Lenghou-yong tertawa tergelak-gelak, katanya, anak bagus, kematian sudah di depan matu masih bertingkah. Kalau kau tahu diri lekas serahkan seruling itu, kalau tidak jiwamu pasti amblas, dengan langkah lebar dia mendesak maju seraya ulur tangan mencengkram ke arah Kek Lemwi. Seperti orang mabuk langkah Kek Lemwi gentayangan mundur, sikapnya seperti gentar dengan kedua tangannya terpaksa dia angsurkan seruling dan berkata, baiklah, seruling ini kuserahkan. Kali ini giliran lenghou-yong yang melengak, pikirnya, bocah ini jelas sudah terluka dalam, meski tidak mampus juga takkan mampu melawan lagi. Bila ku bunuh dia, tilo tahu mungkin bisa melabrak aku, baiklah, setelah ku peroleh seruling itu anggaplah pertikaian ini pun lunas, maka dia ulur tangan hendak menyambut. Tak nyana di antara sambaran kilat, mendadak Kek Lemwi memutar serulingnya sehingga Lenghou-yong tak berferhasil memegangnya. Sambil bersenandung Kek Lemwi kerjakan seruling secepat kilat. Seketika Lenghou-yong merasakan pandangannya berkunang-kunang, bayangan seruling seolah-olah merubungnya dari berbagai penjuru mengurung dirinya. Anak keparat, hardiknya murka, berani kau menipu aku, dengan menggertak kedua tangannya bergerak dengan jurus Heng Sojian Kun. Di tengah sambaran bayangan seruling dan gempuran kepalan tangan, Tampak Kek Lemwi gunakan gerakan Sip Hyong Hoan Hun, mengempeskan dada membalik mega, selincah burung wale tubuhnya menerobos pergi tiga tombak. Sebaliknya Lenghou-yong terdengar menggeram sekali, mukanya tampak membesi hijau. Maka legalah hati Tinio, dengan girang segera dia berteriak, jurus ketujuh, jurus kedelapan, ternyata baru sekarang Kek Lemwi melancarkan serangan menggunakan jurus-jurus tunggal yang dia ajarkan. Kenapa sejauh ini baru Kek Lemwi melancarkan jurus serangan tunggal ini? Soalnya jurus serangan tunggal ini harus dilancarkan sesuai kesempatan yang ada, baru hasilnya bisa berlipat ganda dan akibatnya pasti fatal bagi Seng Lawan. Kalau tanpa perhitungan matang, terpaut serambut saja, akan sia-sia perjuangan mengadu jiwa ini. Harus diketahui ketiga jurus tunggal ciptaan Tinio yang diajarkan kepada Kek Lemwi adalah hasil saringan yang diperolehnya dari cangkokan King Sin Pit Hoat. Ketiga jurus itu khusus diciptakan untuk menghadapi ilmu andalan Lenghou-yong. Betapapun kufu Kek Lemwi memang ketinggalan jauh dibanding Lenghou-yong. Bila begitu bergebrak Kek Lemwi lantas melancarkan ketiga jurus tunggal itu, dengan kekuatan ketiga jurus tunggal itu saja rasanya masih belum mampu mengalahkannya, harapan menang pun terlampau tipis. Oleh karena itu Kek Lemwi mencari akal dan mengatur tipu daya, dia tetap menggunakan kemampuan sendiri dikombinasikan langkah ajaib ajaran Tinio, memperlihatkan titik kelemahan sendiri sehingga lawan tak kabur dan memandang rendah dirinya, setelah tiba saat yang dinantikan baru dia menyergap dengan serangan telat. Baru dua jurus dari tiga jurus tunggal yang dipelajari dialancarkan, ternyata telah berhasil menutup Jian Kin Hiat Lenghou-yong. Untung Lenghou-yong sempat berkelit sedikit, kalau tidak tulang pundaknya pasti bolong tertembus serulinya. Sayang luakang kedua lawan terpaut, amat jauh, meski dengan Jong Ji Hoat Kek Lemwi berhasil menutup Hiat Tsunia, namun dalam waktu sekejap Lenghou-yong berhasil kerahkan hawa murni membobol Hiat Tsu yang tertutup. Akan tetapi jurus Heng Sojian Kun yang dilancarkan untuk balas menyerang Kek Lemwi betapapun mengurangi pula perbawah kekuatannya sehingga Kek Lemwi sempat melompat jauh ke sana dan siaga menunggu reaksi musuh. Lenghou yang murka, bentaknya, anak keparat, kau menti pudaya, kalau tidak ku bunuh kau, aku bersumpah takkan jadi manusia. Kek Lemwi menjengek, seruling ku berikan, salah siapa, kau tidak becus menerimanya. Kalau tidak terima boleh maju lagi, kan belum genap sepuluh jurus, masih ada sisa dua jurus, memangnya kau mampu berbuat apa terhadapku? Hektometer, jika kau tidak mampu membunuhku, nah, coba saja rasakan, akulah yang akan menggorok leharmu. Bercekat hati Lenghou yang, pikirnya, betul, tinggal dua jurus lagi, kenapa aku terburu emosi, lekas dia tekan perasaan, diam-diam kerahkan wekang, dengan mendelik dia menatap tajam ke arah Kek Lemwi. Sikap Kek Lemwi kelihatan lebih tenang, tiba-tiba diangkat serulingnya terus ditiupnya. Mendadak Lenghou yang membentak, nih, sejurus saja ku mampu si jiwamu, kenapa harus dua jurus, ku mandang suaranya orangnya pun menubruk tiba, kedua lengannya. Terpentang seperti burung elang yang kelaparan menyambar kelinci, Kek Lemwi hendak diterkamnya, di mana gerakan kaki tangannya ternyata menimbulkan deru angin kencang. Tinio berteriak, jurus ke sembilan, mau tidak mau suaranya terdengar gemetar. Ternyata dia tahu jurus ini Lenghou yang menggunakan seluruh kekuatannya, Eng Jiu dan Tai Ichui Pijiu dilontarkan bersama menjadi satu jurus gabungan yang liahai. Tinimo tahu kondisi Kek Lemwi sekarang memang lebih sedikit menguntungkan dari gebrak tadi, serta melihat serangan Lenghou yang yang dibakar oleh hamarahnya itu, betul-betul hatinya amat khawatir akan keselamatan Kek Lemwi, dia bertanya-tanya, apakah jurus terakhir dari tiga jurus tunggal yang dia ajarkan kepada Kek Lemwi masih mampu untuk mengalahkan musuh. Begitu menubruk dekat, kontan Lenghou yang merasa segulung hawa hangat menerpa mukanya, kulit mukanya menjadi panas dan perih. Lekas Lenghou yang melengos dan meleng kepala, bentaknya, anak keparat, main licik apa kau ini, kau kira aku takut. Seperti diketahui seruling mustika Kek Lemwi merupakan pusaka bulim yang jarang ada bandingannya, hawa hangat yang ditiup keluar dari batang seruling itu ternyata dapat digunakan menyerang dan melukai musuh. Lekang Lenghou yang jauh lebih tinggi dibanding Kek Lemwi, meski dia tidak sampai terluka, mau tidak mau dia terhenyak sebentar. Kembali Kek Lemwi bersenandung mengiringi gerakan serulingnya, kini seruling panjang itu bergerak dengan jurus-jurus ilmu pedang, secepat anak panah tiba-tiba meluncur keluar, dia lancarkan jurus terakhir dari tiga jurus tunggal yang diajarkan tinima itu. Jurus ini dinamakan Lekong Memanah Batu, merupakan jurus terampuh dari jurus tunggal itu. Terdengar kerak seruling meluncur secepat anak panah menancap amblas ke pundak Lenghou yang, sudah tentu tulang pundak kirinya putus dan remuk. Lenghou yang melolong panjang, suaranya seperti serigala yang terluka, sebelum terjungkal roboh dia sempat mendorong kedua telapak tangannya, Kek Lemwi dihantamnya mencelat sejauh tiga tombak. Lekas tinima memburu ke sana serta memapahnya berdiri, wajah Kek Lemwi pucat pias, mendadak dia menjerit dan menumpahkan darah segar sebanyak-banyaknya. Akhir dari duel ini ternyata roboh bersama, luka-luka Kek Lemwi kelihatannya lebih parah dari lawannya. Tapi akhir dari pertempuran ini sungguh diluar dugaan Tinio dan Kek Lemwi sendiri. Maklumku Fulenghou yang hakikatnya jauh lebih tinggi dibanding Kek Lemwi, bila hiat su di pundaknya tidak kena tutup lebih dulu, serta wajahnya diterpahawa panas pula, meski jurus terakhir itu Kek Lemwi mampu melukai lawan, jiwanya pasti melayang seketika karena gempuran kedua tangan musuh. Meski kedua pihak sama-sama roboh dan terluka, tapi batas sepuluh jurus yang dijanjikan pun telah genap. Karena tulang pundak kiri remuk, karuan tambah murka lenghoyong, mukanya beringas seliar serigala, bentaknya, anak kurcaci, biar aku adu jiwa dengan kau, begitu menubruk maju mendadaknya menyerang pula sekali. Karena tulang pundak kiri remuk, lengan kirinya sudah tidak mampu bergerak lagi, maka seluruh sisa kekuatannya dia himpun di lengan kanan, pukulannya ini boleh dikata sudah mengerahkan seluruh kekuatan yang pernah dilatihnya, perbawannya jauh lebih hebat dibanding tamparan kedua telapak tangannya tadi, maka pukulan ini tidak boleh dipandang remeh. Tapi serangan dasyat ini sudah terhitung jurus ke-11. Tinio sedang memapah kek lemwi, dengan tubuhnya dia melindunginya sembari mengebas lengan baju, bentaknya. Sepuluh jurus sudah genap, kau ingin berhantam lagi boleh aku iringi kehendakmu. Jarak hanya lima langkah, kedua kekuatan dasyat saling tumbuk maka terdengarlah suara piar bagai ledakan halilintar. Sambil menggandeng kek lemwi, Tinio tergentak mundur tujuh langkah baru kuat berdiri di atas kakinya pula, padahal lekangnya setingkat lebih tinggi dari Leng Hou Yong. Sungguh tidak pernah disangkanya bahwa gempuran terakhir Leng Hou Yong sedasyat ini, mau tidak mau tersirap darahnya. Sebaliknya Leng Hou Yong tetap berdiri tegak di tempatnya, tapi sekejap lain tampak tubuhnya limbung bergontai dua kali, hu-u-uan ah-ah-ah darah segar menyembur dari mulutnya. Luekangnya jelas bukan tandingan Tinio, apalagi setelah terluka parah, setelah adu kekuatan secara kekerasan ini, keadaannya sudah tentu lebih parah. Insaf meski nekat juga dirinya tak ungkulan mengalahkan Tinio, terpaksa dengan lesu dia mundur teratur, pikirnya, biarlah aku berusaha mengulur waktu, biar mereka tak kabur sebentar. Lekas Tinimau Jejal sebutir Siou Ho Antan yang memang sudah dia siapkan ke mulut ke Leng Wee, Siou Ho Antan ini diberikan oleh Leng Isu yang memperoleh dari Hang Tiang Siou Lim Pei, diam-diam dia pegang urat nadi ke Leng Wee, meski lukanya parah, namun urat nadinya syukur tidak terluka, dengan kasiat Siou Ho Antan, yakin jiwanya bisa tertolong. Maka dengan lega hati dia menoleh ke arah Leng Hou Yong serta menjengek, sepuluh juru sudah genap, janjimu bisa dipercaya tidak? Kuik Su Tu segera tampil ke muka, katanya, ku kira akan keterlaluan bila Leng Hou Tai Jin dipaksa bunuh diri. Apalagi Leng Hou Tai Jin juga telah kehilangan sebelah lengannya, ku kira. Ku kira bagaimana bentak Tinio? Semula Kuik Su Tu hendak bilang, ku kira anggaplah urusan selesai sampai di sini, tapi serta dipelototi oleh Tinimo nyalinya kuncup seketika, dengan tergagap-gah menjawab, ku kira, apakah Ti Sian Sing bisa menggunakan care lain? Syukur bisa persoalan dibikin damai. Luka Ke Siou Hiap tentu tidak ringan, untuk ini aku rela mengganti ongkos pengobatannya. Memangnya siapa sudi menerima uang busukmu, semprot Tinio, jangan kau lupa kau ini seorang wasit. Bila kau suka mengabaikan kedudukanmu dan berdiri di pihak Leng Hou Yong, itu pun boleh, kau boleh sebagai tambahan rentenya. Tapi rente itu tak perlu dibayar dengan uang. Dasar pikun, atau mungkin karena ketakutan, meski dia tahu nada Tinimo agak menyindir, tapi dia masih tidak tahu. Tanyanya, kalau rente tidak dibayar dengan uang lalu dibayar dengan apa? Harap Ti Sian Sing menjelaskan. Tinimo berkata tawar, agaknya kau sukarlah membayar rentenya itu? Bercekat hati Kwik Su Tu, katanya gelagapan, kalau aku mampu mengeluarkan. Aku sih ingin mendamaikan persoalan ini. Baik, kau dengarkan, seru Tinio, 20 tahun yang lalu Leng Hou Yong membunuh ayah Kek Lemwi, yaitu Su Hengku. Sesuai kalkulasi kaum pedagang macammu yang memberikan rente kepada peminjam, tentunya tak usah 20 tahun kau sudah akan memperoleh kembali modalmu yang semua dari rente itu. Sekarang yayarlah ku beri muka kepada kau, rentenya tidak kutuntut terlalu tinggi, biar ku hitung satu tambah satu saja, nah lekaslah kau pun serahkan jiwamu untuk mengiringi kematiannya. Karuan Kwik Su Tu berjingkrak kaget, arwahnya serasa terbang ke awang-awang, teriaknya sambil goyang-goyang tangan, wah, rentenya itu aku, aku tak berani. Membayarnya, dengan gemetar dia melangkah mundur seperti takut dibekuk Tinimo untuk mencabut nyawanya. Pada saat itulah sayup-sayup terdengar oleh Tinio di tempat kejauhan ada suara pertempuran, ku hatir urusan berbuntut panjang segera dan membentak, Leng Ho Young, kau bereskan dirimu sendiri, atau aku yang turun tangan? Kini sebagai seorang masyid aku harus bertindak adil, ku hitung sampai tiga, bila kau masih belum bertindak, terpaksa ku wakili kau mencabut jiwamu. Leng Ho Young tertawa getir, katanya, jelek-jelek aku ini terhitung seorang kau sendiri bulim, mana aku sudi mati secara terhina? Biar ku gorok leherku sendiri dan ku serahkan kepada kalian, dikala dia berpura-pura mencabut gelok hendak menggorok leber sendiri itu, di bawah penerangan rembulan yang remang-remang, tiba-tiba tampak dua bayangan sedang berlari kencang bagai terbang mendatangi kemari. Tari Chiok Sing, Insan dan Toan Kiamping serta Han Chin akhirnya tiba di Logo Kyo, karena siang kurang leluasa mengembangkan ginkang di depan umum, maka pada kentongan ketiga baru mereka sampai di suatu tempat yang tak jauh letaknya dari Logo Kyo. Kala itu mereka berada di atas sebuah bukit kecil, dari pengkolan bukit dari kejauhan mereka sudah nampak Logo Kyo. Tengah malam di tanah tegalan yang sunyi. Tiba-tiba Han Chin menghela nafas, katanya, Leng Hou Yong mungkin belum tiba di Logo Kyo, kebetulan kita menyusul tiba pada waktunya. Tan Chiok Sing yang lari di paling depan mendadak mempercepat larinya, Han Chin kira orang buru-buru ingin sampai ke tempat tujuan, tapi Insan justru bersuara heran, katanya, agaknya ada orang di depan, belum habis dia bicara, di depan memang muncul satu orang. Orang itu mendadak berhadapan dengan Tan Chiok Sing, kedua pihak sama-sama melongot, orang itu lantas berseru, Tiang Sun Pue Chu, wah aku, kau bukan. Tan Chiok Sing sudah menjengek, Poyang Bun Ngo, kau keliru menyambutku. Tapi aku yakin kau bukan khusus mau menyambut kedatangan Pue Cumu bukan? Untuk apakah sembunyi di sini? Ternyata Poyang Bun Ngo memang diundang Leng Hou Yong untuk memberi bantuan padanya. Satu lari yang lain mengudak di belakang, lekas sekali, di keremangan malam Logo Kyo sudah tampak di sebelah depan. Tapi apakah di atas jembatan ada orang, dari jarak sejauh ini masih belum kelihatan? Di kala kedua orang adu lari dengan tancap gas, mendadak terdengar sebuah lolong jeritan yang menyayat hati. Itulah jeritan Leng Hou Yong yang pundaknya tertembus Ruling Kek Lem Wui, Poyang Gun Ngo dan Tan Chiok Sing sama-sama kaget. Karena mereka tidak bisa membedakan suara jeritan siapa. Kedua orang hampir bersamaan mencapai jembatan. Dalam pada itu, di atas jembatan Tin Ngo sedang paksa Leng Hou Yong bunuh diri. Karena tak mungkin mengulur waktu lagi, sudah tentu kaget dan murka pula hati Leng Hou Yong. Pikirnya, orang yang sudah kujanjikan kenapa masih belum kunjung tiba apa boleh buat terpaksa dia pelan-pelan melolos golok dan siap menggorok leher sendiri, pada detik-detik terakhir sebelum ajalnya ini dia masih mengharap munculnya keajaiban. Bintang penolong memang muncul secara mendadak. Sebelum golok menggorok leher itulah dikala dia angkat kepala memandang ke sana, dilihatnya dua orang seperti adu kecepatan lari sedang berlomba mendatangi, bayangan orang di depan sudah mencapai ujung jembatan. Karuan bukan. Kepala nggirang hati Leng Hou Yong. Pikirnya, sungguh tak nyana Tiang Sun Pue Chu juga sudi membantu kesulitanku. Dengan kekuatan gabungan Poyang Gun Ngo dan Tiang Sun Pue Chu, umpama Bak Pang Chu dari Hoa Yang Pang tidak datang juga tidak jadi soal, yakin mereka sudah berkelebihan untuk menghadapi Tilo Tau, saking senangnya lekas dia berteriak, Tiang Sun Pue Chu, Poyang Chiang Kun, tepat sekali kedatangan kalian. Hampir dalam waktu yang sama Poyang Gun Ngo dan Tan Chiok Sing juga berteriak. Dengan suara gemetar Poyang Gun Ngo berteriak, Leng Hou Sian Sing, apakah kau terluka? Sementara Tan Chiok Sing berteriak juga, Ti Lopek bagaimana keadaan Kek To Ako? Mendengar suara Tan Chiok Sing, bukan main kaget Leng Hou Yong, rasa girangnya seketika kuncup tak berbekas. Sebaliknya Tinima kegirangan. Dia sudah melihat jelas yang mengudak Poyang Dun Ngo adalah Tan Chiok Sing, segera dia berseru senang, Poyang Gun Ngo, apakah kau mau membayar Rente Leng Hou Yang? Melihat Tinima berada di atas jembatan, mana Poyang Gun Ngo berani maju, lekas dia menghentikan langkah dan bertanya bingung, membayar Rente apa? Rente Leng Hou Sian Sing yang hutang jiwa terhadap mereka, lekas Kwik Su Tu menimbrung, mereka menuntut jiwa sebagai Rente-nya. Sudah tentu ciutnya Lipoyang Gun Ngo, teriaknya berjingkrak mundur, wah, maaf, aku tidak bisa membayar Rente-nya itu, baru saja kakinya menginjak ujung jembatan, segera dia lompat turun ke pinggir sungai terus lari sifat kuping melalui gili-gili. Sementara itu Tan Chiok Sing sudah mencapai pertengahan jembatan, dia tiada niat mengejarnya. Tinio segera membentak, nah, tiada orang yang sudi membayar rentemu, lekas kau bereskan dirimu sendiri, masih tunggu apa lagi? Pada saat itulah tiba-tiba terdengar bunyi air dikayuh serta luncuran sebuah perau di atas air, dari semak daun welingi sana, tiba-tiba muncul sebuah sampan meluncur ke arah jembatan. Seorang laki-laki besar, berpunggung lebar, berdada bidang berdiri di depan sampan. Tinio curahkan perhatiannya kepada Tan Chiok Sing yang mengudak poyang gunung ke, maka setelah sampan kecil itu dikayuh sampai di bawah jembatan baru dia mendengar dan melihatnya. Pengah malam buta rata untuk apa sampan kecil dikayuh ke bawah jembatan? Sudah tentu timbul rasa curiga Tinio, sayang dia sadar setelah terlambat. Baru saja dia menoleh hendak mendesak Leng Hou Yong bunuh diri pula, tiba-tiba Leng Hou Yong sudah menekan batu singa di pinggir jembatan terus melompat jumpalitan dan tepat hinggap di atas sampan dengan enteng. Laki-laki besar yang berdiri di depan sampan itu ternyata bukan lain adalah Bak Bui, Hoa Yang Pangpangcu yang dahulu sering bersekongkol melakukan berbagai kejahatan di Bulim. Mendengar berita temannya ini hidup makmur di Kota Raja, maka Bak Bui jadi ketarik dan sengaja menyusulnya ke Kota Raja, dia harap temannya suka membantu sehingga dia bisa memperoleh pangkat dan kedudukan di Kota Raja, baru kemarin dia tiba. Kedatangan kawan lama yang mahir berenang ini sungguh amat kebetulan bagi Leng Hou Yong. Padahal Bak Bui belum lagi mendapat kebaikan apapun dari dia, orang justru telah memperalat dirinya lebih dulu. Sesuai yang diduga Tan Tsiok Sing, Leng Hou Yong memang manusia licik yang tidak mudah ditipu. Meski dia kemaruk harta namun secara diam-diam dia pun sudah mengatur. Teman-temannya di sekitar Logo Kyo. Poyang Dunwo dia pula yang mengundang, dia dimintai berjaga-jaga di atas daratan, sementara Bak Bui diharuskan siap-siaga dari sungai. Rencana rapi yang diaturnya ini ternyata di luar Tau Kwik Sucu. Di atas darat dan di air sudah ada teman yang siap bantu memberi pertolongan bila mana perlu, sudah tentu dia tidak perlu khawatir menghadapi bahaya. Tanyana perhitungannya meski sempurna betapapun Tian memang lebih berkuasa. Mimpi pun dia tak pernah bahwa Tan Tsiok Sing dan Insan bisa kebetulan keluar dari istana raja di hari itu pula dan kebetulan pula di saat dirinya menghadapi jalan buntu, Poyang Duninggo kebentur mereka berdua. Kini tinggal Bak Bui seorang yang boleh diharapkan untuk menolong dirinya, seperti seorang yang kecebur ke air layaknya, bila bisa menangkap setangka jerami pun dia tidak akan melepaskannya, demikian pula dia mengincar tepat waktunya untuk loncat ke atas sampan. Sampan itu berlaju pesat mengikuti arus air yang diras. Tini mau tidak bisa berenang, terpaksa dia hanya mencaci maki belaka. Tiba-tiba Tan Tsiok Sing berseru, kalian tak usah gugup, biar aku ringkus mereka kembali. Lompat ke atas batu singa di pinggir jembatan sekuat tenaga dia mencejak sekerasnya, secepat kilat tubuhnya meluncur ke depan, lalu jumpalitan dua kali di udara dan meluncur turun tepat di atas sampan. Betapa sempurna ginkangnya, sungguh mengagumkan, Tinio tak urung tepuk tangan memuji. Bagus, kau bocah ini mengantar jiwa, bentak bakbui, kontan dia ayun gayung terus mengempelang, kera kembali api berpijar. Gayung besinya yang lebar dan tebal itu ternyata terpapas sebagian besar. Maklum Tan Tsiok Sing membawa pek hang kiam warisan Tio Tan Hong. Sayang karena rintangan ini Tan Tsiok Sing tak mampu mencapai sampan, karena dikala pedang dan galah beradu, dari samping lenghou yoang bantu membokong dengan pukulan jarak jauh. Setelah memapas putus gayung lawan daya kekuatan luncuran tubuh Tan Tsiok Sing sudah habis, kedorong oleh angin pukulan lagi, tanpa ampun dia sudah kecebur ke dalam air. Bakbui tertawa tergelak-gelak, katanya, Anak keparat, unjukkan kegagahanmu di hadapan Hel Yong Wong di dasar air, di tengah gelak tawanya diagunakan sisa gayungnya itu mengebut sampan yang meluncur mengikuti arus, lekas sekali sampan sudah meluncur ke tengah sungai. Namanya saja sungai ini Ing Ting Ho, sungai tenang abadi, padahal arusnya bergelombang airnya berpusar, banyak batu-batu karang berbahaya di dasar sungai, bila tidak pandai mengendalikan sampan, salah membentur karang dan sampan pun bisa hancur dan orang pun mati kelelap di dasar air. Beberapa kejap lagi masih belum kelihatan Tan Tsiok Sing menongolkan kepalanya, karuan tinima khawatir, tapi dia sendiri tak pernah belajar berenang, terpaksa hanya gugup membanting kaki dan memukul telapak tangan sendiri. Di samping Nsan tertawa katanya, Tsiampu tidak usah khawatir. Tanto Ako Mahir berenang, dia takkan mati tenggelam. Kini pasti sedang bekerja di dasar air untuk menghadapi musuh. Tiba-tiba tampak kepala Tan Tsiok Sing muncul di permukaan air, serunya lantang, kenapa tergesa-gesa? Biar kuantar kalian menghadap raja laut saja. Tiba-tiba tampak sampan kecil itu bergoyang-goyang meluncur melewati selah-selah karang sempit. Tampak bakbui angkat gayungnya, berbareng lenghou-yong juga memukul ke permukaan air dengan Bik Hong Chiang, dengan gabungan kekuatan kedua orang ini, meski gelombang tinggi hampir menelan sampan mereka, sampan tetap melaju ke depan. Kali ini Tan Tsiok Sing tidak kelihatan muncul lagi. Tinimao berkata, Marilah kita ikuti sampan itu, Witit, kau masih bisa lari? Kelemwi menarik nafas, sahutnya, aku masih mampu lari, sejak menelan si Yohu Antan sampai sekarang sudah berselang setengah sulutan dupa, kasiat obat sudah bekerja dalam tubuhnya. Meski hawa murninya belum pulih, Lue Kang sudah berhasil dihimpunnya sedikit. Untuk berlari dia masih lebih kuat dibanding laki-laki kekar biasa. Tinimao genggam tangan kanannya, diam-diam dia bantu salurkan tenaga dan menyeretnya pula. Lekas sekali mereka sudah turun ke pesisir terus membuntuti sampan itu dari pinggir sungai. Kwik Sutul cari kesempatan hendak ngacir pergi. Tinimao keburu membentak, urusan belum selesai, kau sebagai wasit mana boleh pulang lebih dini. Insan mencabut pedang, katanya mengancam, Tanto aku belum kembali, kau sudah mau lari? Kalau mau lari boleh kau terjun ke air sekalian. Han Chin menimrung, betul bila Tanto aku tidak kembali kitab pun lempar dia ke air. Apa boleh buat terpaksa Kwik Sutul ikut mereka mengudak sampan itu, dalam hati diam-diam dia berdoa supaya Tansi Ok Sing tidak mati penggelam. Sampan kecil itu meluncur secepat kuda di pedal kencang di tengah arus sungai yang bergolak tapi para pengejari yang berlari-lari di pinggir sungai mengembangkan ginkang pun tidak ketinggalan. Tiba-tiba Han Chin berteriak, Ayah, tuh lihat, bukankah itu Tanto aku? Tinimao menoleh ke arah yang ditunjuk, tampak sesosok bayangan seperti ikan terbang melesat di permukaan air lalu lenyap pula di telan gelombang. Sesaat kemudian, tiba-tiba tampak sampan kecil itu berputar tidak terkendali pula di pengah sungai. Sebentar lagi, sampan itu miring dan mulai karam. Insan tepuk tangan girang, serunya, gelagatnya sampan itu akan dibikin karam oleh Tanto aku. Terdengar bakbui membentak, Kurcaci, berani kau bikin tenggelam sampanku, biarku sikat dulu jiwamu, dayung kutung dibuang, segera dia keluarkan sepasang garpu besar terus terjun ke dalam air. Tinio dan lain-lain terpaksa berhenti dan menonton di pinggir sungai, tampak air bergolak semakin besar, pertempuran di bawah air ternyata berjalan amat seru, sehingga sukar dibedakan mana Tan Chok Sing mana bakbui, semua menonton dengan hati tidak tentram, telapak tangan pun berkeringat dingin. Terutama Tinio, dia jelas tahu kemampuan bakbui, pikirnya, Hoa Yang Pang adalah sindikat terbesar di perairan, sebagai Pang Chu Hoa Yang Pang, terang ilmu di bawah air bakbui amat lihai. Di atas daratan jelas Tan Chok Sing bisa menyikat nefa dengan mudah, tapi di air mana dia menjadi tandingannya. Mendadak terdengar suara jeritan dan gaduh, Leng Hau Yang Berkawok-kawok, Bak To Ako, kemarilah tolong aku. Kiranya perau itu kena ditusuk bolong dasarnya oleh pedang mustikatan T Chok Sing, arus sungai sederas itu pula, lobang itu menjadi semakin melebar dan air pun masuk semakin banyak. Akhirnya sampan itu penuh air dan air berputar semakin keras di tengah sungai, kebetulan di depan ada karang, kontan sampan itu kebentur pecah dan hancur berantakan. Dalam pada itu dua orang yang lagi berhantam di tengah sungai pun telah berakhir, tampak seorang berenang secepat ikan terbang keseberang sana melarikan diri. Jarak cukup jauh gelombang pun besar sehingga sulit diketahui siapa yang melarikan diri itu. Lekas sekali air pun tenang kembali, orang banyak sama menunggu sambil menahan nafas, namun hati gelisah bukan main. Pertama mereka melihat pakaian koyak terhanyut minggir ke tepi, insan lari meraihnya serta diperiksa, akhirnya dia menghela nafas lega, katanya, yang melarikan diri itu adalah bakbui. Belum habis dia bicara, tampak seorang menongolkan dirinya, lalu dengan langkah sempoyongan berlari di pesisir. Semua orang jadi melenggong karena orang yang mentas ke atas daratan dengan tubuh Lung Lai ini ternyata adalah lenghoyong. Perihati insan, segera dia memburu maju seraya membentak. Kau telah mencelakai, sebelum dia sempat mengucap Tanto Aku, tiba-tiba dia sudah mendengar suara Tan Chok Sing berseru, aku gusur ke parat ini kembali, kek to aku, silahkan kau menjatuhkan fonismu, lekas sekali Tan Chok Sing pun sudah berada di atas daratan. Ternyata karena luekang lenghoyong cukup tangguh, meski tidak pandai berenang, di dalam air dia kuat menahan nafas. Ilmu bermain di dalam air Tan Chok Sing jelas jauh lebih liahai dari lawannya, tapi dia hanya membekutnya tanpa melukainya pula, terus digelandang naik ke atas darat. Tinio segera membentak, kau bereskan diri sendiri, atau aku yang turun tangan? Susiok hutang darah ini biar aku sendiri yang menagih padanya, demikian seru kek lemwi, semangatnya seperti bergelora, langsung dia menubruk maju sambil mengangkat serulingnya, makinya, hutang harus dibayar, tepat tidak akan menuntut bayaranmu. Lenghoyong sudah lemah kehabisan tenaga, mana kuat bertempur lagi, apalagi tulang pundak kiri sudah cacat, begitu dia menangkis dengan lengan kanan. Kerak tulang lengannya terpukul remuk pula. Seketika dia menjerit sekeras-kerasnya. Seperti binatang yang sekarat menjelang ajalnya, mendadak dengan beringas dia mencelat bangun terus menubruk. Kek lemwi kira orang berlaku nekat hendak menubruk dirinya, maka dia menyurut selangkah sambil melintang seruling di depan dada, bila lawan benar menyeruduk dirinya, dia sudah siap hendak mengepluk batok kepalanya biar pecah. Taknya nalenghoyong tidak menubruk atau menyeruduk ke arah kek lemwi tapi dia benturkan kepalanya di atas batu besar yang berada tak jauh di pinggir sungai. Kepala pecah otak pun berhamburan, jiwa pun melayang seketika. Agaknya dia insaf jiwanya takkan bisa selamat lagi, daripada tersiksa dan terhina, lebih baik bunuh diri, maka mumpung masih ada sisa tenaga, sebelum kek lemwi menamatkan riwayatnya, dia nekat benturkan kepalanya di atas batu. Sesaat lamanya kek lemwi berdiri terlonggong, akhirnya dia menjatuhkan diri berlutut serta meratapi lu, ayah, hari ini sakit hatimu berhasil ku tuntut balas, semoga arwahmu beristirahat tenang di alam baka, setelah musuh pembunuh ayah mampus, dia sendiri pun merasa seluruh tubuh sakit dan lungelai, tak kuasa lagi dia berdiri, pelan-pelan melosot jatuh lemas. Tinimar memapahnya, katanya, Hiantit, patut ku beri selamat bahwa kau berhasil menuntut balas kematian ayahmu. Sudah jah, sekarang mari kita pulang. Semua orang putar balik ke atas jembatan dengan perasaan riang gembira. Hanya Kwik Sutu yang bermuram durja. Tinimar mementak, sekarang sudah tiada urusanmu, lekas enyah. Tiba-tiba Kwik Sutu berlutut di depannya, malah ratapnya, Tilo Yacu, aku mohon kepada kau, jangan kau mengusirku pergi. Tinimar tidak sempat pikirkan nasib orang, sejenak gak melengat, bentaknya, eh, kenapa tidak enyah? Pada saat itulah tampak dua ekor kuda mendatangi menarik dua kereta dan berhenti di ujung jembatan. Seorang laki-laki yang pegang kendali salah satu kereta segera melompat turun sambil tertawa tergelak-gelak, serunya, selamat, ku haturkan selamat akan keberhasilan kalian menunaikan tugas. Sayang aku datang terlambat, sehingga tidak sempat saksikan kau memenggal batok kepala musuhmu. Laki-laki ini bukan lain adalah Tio Kan Loh, ketua Kaipang Cabang Pak Hia. Ternyata dia kuatir terjadi sesuatu di luar dugaan, maka dia siapkan dua buah kereta untuk bertindak bila mana perlu. Tinimar berkata, masih ada kabar gembira perluku beritahukan kepada kau, kalian belum pernah kenal, nah lekas kemariku perkenalkan, inilah Tio Tochu dan inilah Tan Tio Ksing Tan Xiao Hiap. Baru sekarang Tio Kan Loh tahu bahwa Tan Tio Ksing dan Insan berdua berhasil menyelamatkan diri dari Istana Raja, rasa girangnya lebih besar lagi setelah memberi hormat kepada Tan Tio Ksing berdua, segera dia berkata, orang banyak memang sedang menunggu kau pulang bersama nonain, mari silahkan naik kereta. Tan Tio Ksing berkata, Pilo Ciam Pua, silahkan naik dulu bersama kek to aku. Tio Tochu, Tio Tochu, teriak Kwik Su Tu, tolongkah selamatkan jiwaku. Sejak tiba Tio Kan Loh sebetulnya sudah melihat dia berlutut di tanah, baru sekarang dia menoleh dan menjengek tanya, eh, apa yang sedang kau lakukan? Mau jadi anak Leng Hau Yong yang berbakti? Tinimau berkata, ku suruh dia pulang, dia tidak mau, kenapa tidak mau pulang tanya Tio Kan Loh. Dengan meringis Kwik Su Tu berkata, Tio Tochu, yakin kau pun sudah tahu. Akulah yang mengajak Leng Hau Yong kemari memenuhi undanganmu, kini Leng Loh Yong sudah mati, mana aku bisa pulang ke Pak Hiap Pula? Untung bila pihak mereka tiada yang tahu. Padahal Poyang Gun Ngo dan Bak Bui sudah melihat kehadiranku di sini, bila perkara pembunuhan ini diusut, batok kepalaku pun bisa dipenggal, kau suruh aku pulang, bukankah berarti aku harus menyerahkan jiwargaku? Lalu apa kehendakmu? Tanya Tio Kan Loh. Mohon Tio Tochu sudi menerimaku sebagai kacungmu, Loh, hartawan besar di kota raja yang terkenal seperti kau. Masa terima jadi kacung pengemis? Tapi umpama kau mau minta sedekah pada penduduk, Kaipang kami juga tidak boleh sebarangan menerima murid, demikian ujar Tio Kan Loh. Tak berani aku mengharapkan dapat diterima sebagai murid Kaipang, semoga aku bisa mendarmabaktikan tenagaku untukmu saja, terserah tugas apapun aku rela melakukan. Tio Tochu, tolong kau bermurah hati mengingat kali ini aku pun bekerja dengan baik. Tio Kan Loh menekpekur sebentar, pikirnya, orang ini terhitung bejat, namun dalam peristiwa ini dia memang besar andilnya, sehingga Leng Hou Yong dipancing kemari dan terbunuh oleh Kek Siow Hiap, kini baru sadar akan akibatnya dan kesulitannya ini juga lantaran aku yang menyeretnya. Melihat orang diam saja, lekas quicksutu mendesak, aku hanya mengharap jiwa selamat, soal harta dan rumah boleh ku tinggalkan seluruhnya. Bila perkara ini diusut, bukan mustahil harta benda dan rumahku pasti disita dan disegel, tapi aku punya simpanan emas di beberapa tempat yang pasti tidak mereka ketahui, dengan senang hati akan ku serahkan seluruhnya kepada kalian, semoga kalian sudi melindungi aku. Berderbah, maki tiokan loh, siapa sudi menerima uang busukmu, tapi mengingat kau pernah melakukan kebaikan demi kepentingan kami, baiklah sementara boleh kau berlindung di tempat kami, dia datang dengan seorang murid Kaipang berguni lima, maka dia pesan kepada murid Kaipang itu supaya membawa quicksutu pergi, sementara boleh menetap di suatu tempat rahasia untuk melindungi jiwa raganya. Quicksutu munduk-munduk kegirangan sambil menyatakan terima kasih. Tiokan loh tidak berani membawa quicksutu ke markas cabang Kaipang di Pitmogiam karena dia sudah tahu martabat laki-laki gendut ini, maka dia bertindak cukup hati-hati. Tak nyana akhirnya terjadi juga peristiwa yang menyakitkan hati ibarat mengundang serigala masuk ke dalam rumah, sehingga Kaipang yang berada di kota raja mengalami gerebekan besar dan tertumpas hampir habis. Tentang peristiwa ini baiklah kami kisahkan lain kesempatan. Setelah murid Kaipang itu membawa quicksutu pergi, Tiokan loh bantu memapah kek lemwi naik ke atas kereta, rombongan tujuh orang ini segera menuju ke Seisan. Dua kali di tengah jalan mereka ke pekegok pasukan negeri yang memeriksa surat jalan, untung mereka semua menyamar orang-orang desa, tanya jawab secara lancar dan bebas, disogok beberapa keping uang perak lagi, untung tidak sampai menimbulkan keributan. Bila mereka tiba di cabang Kaipang di Pitmogiam, hari pun sudah mulai gelap. Bukan main senang dan kaget orang-orang gagah yang berada di dalam markas setelah mendapat berita mengembirakan ini, semua keluar dan merubung maju menyambutnya, dengan penuh perhatian mereka mendengar kisah perjalanan Tan Cilok Sing yang menghadap Baginda Raja. Semua sama memberi selamat dan pujian serta mengangkat jempol. Loh Inhu berkata, apa yang pernah diucapkan Raja, entah merdu atau tidak perkataannya, aku tetap tidak bisa percaya. Lim Isu tertawa, katanya, ucapan Raja memang tidak boleh dipercaya, tapi Raja kan juga takut mati. Demi keselamatannya, betapapun dia harus memperhatikan pesan tulisan berdarah yang ditinggalkan Tan Hengte itu. Tan Cilok Sing berkata, aku hanya menakut-nakutinya saja, mungkin dia betul-betul ciut nyalinya dan mau tidak mau harus berpikir 12 kali sebelum bertindak. Tapi aku yakin yang betul-betul ditakuti adalah Kim Tzu Chai Chu, takut bila dia tidak angkat senjata melawan musuh, rakyat akan mendukung Kim Tzu Chai Chu, itu berarti kedudukannya sebagai Raja pun bakal goyah. Kai Pang Pang Chulio Kun Lun tertawa sambil mengelus jenggot, katanya, apa yang kau katakan memang betul, bila dinilai secara keseluruhan baginda Raja itu tetap takut terhadap kekuatan rakyat jelata. Tapi dalam hal ini jangan kita terlalu optimis dengan pendapat sendiri, kukira dari hasratnya ingin menekan surat perjanjian damai dengan musuh, sampai dia dipaksa untuk melawan musuh itu di dalamnya tentu terdapat banyak liku-liku yang tidak bisa dimengerti orang lain. Itu sudah pasti, Lim Isu mendukung pendapat ini, untung batas waktu infah hanya tiga bulan, tiga bulan kemudian kita akan tahu apakah janji pertama dari Raja bakal terlaksana tidak. Setelah berhasil menuntut balas, perasaan Kek Lamwi longgar dan lega, hatinya riang dan gembira, lekas sekali dalam tiga hari kesehatannya sudah hampir pulih. Demikian pula keadaan Loh In Hau, boleh dikata sembilan puluh persen sudah sehat kembali, hanya si A-Cin Ho-Syo saja yang terluka paling parah, dia masih perlu banyak istirahat. Hari keempat seorang murid Kaipang yang berhasil lolos keluar dari Kota Raja membawa sebuah berita ke Pitmo Giam. Sesuai dugaan Liu Kunlun, berita pertama yang dibawa murid Kaipang ini adalah penjagaan diperkeras di seluruh Kota Raja. Berita kedua adalah, Liong Bunkong pura-pura sakit dan minta cuti, selama beberapa hari tidak masuk istana menghadap Raja. Jabatannya sebagai sekretaris militer masih dipegangnya tapi praktek kerjanya sudah diserahkan ke sekretariat. Sementara kedudukannya sebagai Kiyo Bun Tetok yang paling berkuasa di seluruh Kota Raja sudah diserah terimakan kepada Komandan Gilim Kunbok Sukiyat sebagai penjabat sementara. Bagus, janji pertama dari Raja Muda itu telah dilaksanakan separoh, seru lem isu. Berita ketiga adalah Duta Besar Watsu secara diam-diam telah meninggalkan Kota Raja, tapi Poyang Gunngkou dan Mato'aha dua busu pengawalnya masih ditinggal di rumah keluarga Liong. Kedua orang ini memang ditahan oleh Liong Bunkong untuk bantu menjaga keselamatannya. Liu Kunlun berkata, setelah kehilangan seorang Leng Huyong, kini mendapat ganti Poyang Gunngkou dan Mato'aha, usaha kita untuk membunuhnya jadi lebih sulit lagi. Tapi aku jadi curiga, bahwa Duta Besar Rahasia Watsu mau meninggalkan kedua busunya pasti ada latar belakangnya, bukan melulu untuk bantu melindungi keselamatan bangsa tua itu. Simlan salah satu utusan Kim Tsu Cecu berkata, itu sudah gamblang, kedua busu ini memang sengaja ditanam di Kota Raja sebagai metu-meti mereka. Aku jadi ingat akan satu hal, kukira hal ini perlu kita perhatikan juga. Soal apa tanya Lim Isu? Bagenda jelas tidak akan membocorkan pembicaraannya dengan kita kepada siapapun, tapi konsep perjanjian damai yang telah dibuat Leong Bunkong dengan Duta Rahasia Watsu itu ditahan oleh Raja, kukira Duta Besar Watsu juga pasti menduga bahwa di belakang persoalan ini pasti ada terjadi perubahan yang merugikan pihaknya. Lalu bagaimana tanya Tan Tsiok Sing? Setiba di negerinya mungkin Watsu akan segera kerahkan pasukannya menyerbu kemari, kukira dalam dua hari ini bersama Ciuho aku harus segera kembali ke markas. Tunggu lagi beberapa hari, setelah aku membereskan urusan dinas dalam Kaipang, ingin aku pergi bersama kalian, demikian ujar Liu Kunlun. Berita keempat tidak begitu penting, namun menyangkut pribadi Toan Kiamping. Perkara yang menimpa keluarga Toan sehingga keluarga Toan Dita Ili dicopat kedudukannya oleh penguasa setempat adalah gara-gara hasutan Leong Seng Bu yang menggosok pamannya Leong Bunkong. Kini setelah Leong Bunkong sendiri sibuk mengurus nasib sendiri, maka perkara ini pun terbengkalai. Selamat Toan Kong Cu, seru Simlan, sekarang kau boleh pulang ke kampung halaman dengan bebas dan leluasa. Merah muka Toan Kiamping, katanya, aku amat menyesal kenapa dulu kehidupanku terhimbau oleh kesenangan melulu, kini kawan-kawan sedang sibuk mondar-mandir demi kepentingan usaha dan bangsa, memangnya aku harus pulang menjadi siau ong ya yang bernama Kosong Belaka? Bagus, Puji Simlan, kau punya pengertian yang objektif, aku amat kagum padamu. Tapi aku tetap anjurkan kau pulang saja. Kenapa tanya Toan Kiamping? Bukan maksudku menganjurkan kau pulang menjadi siau ong ya, tapi pulang untuk bantu menyelesaikan suatu tugas. Tugas apa yang bisa aku bantu menyelesaikan? Tai Li adalah kampung halaman dan tempat kelahiranmu, rakyat Tai Li terhadap keluarga Toan. Kalian amat hormat unduk dan patuh. Sepulang kau ke kampung halaman, banyak kerja yang harus kau kerjakan. Umpamanya menjelaskan kepada rakyat Jelata Kera bagaimana harus melawan serangan penjajah, dengan tenaga dan darah daging sendiri melindungi kampung halaman, jangan terlalu percaya kepada kekuatan kerajaan yang sudah keropos, ini hanya salah satu contoh. Di rumah kau akan jauh lebih berguna daripada di sini. Ini bukan melulu pendapatku, tapi juga didukung oleh Kim Tzu Chai Chu. Betul, timbrung Tinio, penjelasanmu cukup menyeluruh. Hiantit, kali ini kau pulang bukan lagi sebagai siyao ong ya, tapi pulang sebagai salah seorang teman laskar rakyat. Bilakah sudah memahami hai ini, maka kau akan hidup tentram lahir dan batin. Bagus sekali urayan tilociampua, ucap simlan, tapi sepatah kata ku rasa kurang tepat diucapkan. Tinio melengak, tanyanya perkataan yang mana Tuan Kong Chu bukan pulang sebagai teman kami. Tuan Kiam Ting melenggong, tanyanya, apakah aku belum setimpal sebagai teman laskar rakyat? Simlan tertawa lebar, katanya, kau adalah orang kita sendiri. Tuan Kiam Ting tertegun, entah haru atau saking senang, tanpa kuasa air matanya meleleh, serunya lantang, terima kasih, kalian teramat menghargai diriku, baik, besok juga aku pulang ke Tahili. Tinimau berkata, besok biar aku antar kau dan anak Chin pulang. Ucapan Sim Tauling sekaligus menyadarkan aku. Setelah mengantar kalian pulang ke Tahili, segera aku pun akan kembali ke Honggoan, di sana aku yakin banyak pula yang bisa kukerjakan. Pembicaraan selesai larut malam. Hari kedua hadirin mengantar pemberangkatan mereka bertiga. Sakit ke LAMW sudah 80% sembuh, setelah perjamuan usai, seorang diri dia menyatakan ingin mengantar mereka. Sebelum berpisah Tinimau berkata, Hiantit, sungguh mengembirakan sakit hatimu sudah terbalas. Kini tinggal satu saja keinginanku. Susiok, besar sekali bantuanmu kali ini sehingga aku berhasil menuntut balas, tak perlu aku berbincang soal budi dan kebaikan, keinginan apa yang belum kau orang tua capai, bila perlu tenagaku silakan perintahkan saja. Tinimau tertawa, ujarnya, keinginanku ini memang hanya kau saja yang bisa menyelesaikan. Apakah itu desake LAMW? Han Chin tertawa cekikikan, katanya, kau sepintar ini masa tidak bisa menerkanya? Seperti juga ayah, aku pun ingin supaya kau lekas mencari toh cici dan mengajaknya pulang. Betul, ujar Tinimau, pernikahan anak Chin tidak perlu kupikirkan lagi. Maka keinginanku yang terakhir adalah supaya selekasnya minum arak pernikahanmu dengan nona toh. Yang benar, tanpa disinggung Tinimau dan putrinya, meski luka-lukanya belum sembuh seluruhnya, hati dan pikiran kek LAMW sudah lama terbang menyelusuri jejak toh soso. Sayang dia tidak tahu di mana kini toh soso berada. Luka sekali tiga hari telah berselang, kini luka-lukanya sudah sembuh seluruhnya. Hari itu di atas Pitmogiam seorang diri dia berlatih King Sin Pithoat yang diajarkan Tinimau, tiba didengarnya seorang berseru memuji, bagus, waktu dia menoleh, dilihatnya Tan Chok Sing dan Insan lari mendatangi. Kek to aku, seru Insan. Selamatnya kau berhasil mempelajari ilmu tutuk nomor satu di kolong langit ini, dendamu sudah terbalas, betapa riang hati toh cici bila tahu akan hal ini. Di hadapan teman baik tidak perlu malu-malu, Kek LAMW berkata, ku rasakan aku sudah tak tertahan lagi, ingin rasanya sekarang aku sudah mendekatnya, cuma kemana aku harus mencarinya. Aku ini orang perempuan, sedikit banyak bisa menyelami perasaan sesama jenisnya, demikian Insan mengutarakan pendapatnya, aku yakin bukan maksud toh cici sengaja mau menjauhi kau, dia pasti berada di suatu tempat yang mudah kau temukan. Coba kau terka, di mana kiranya dia berada, tanya Kek LAMW. Ku kirakah sendiri yang harus menerkanya, coba kau pikirkan kemana saja dulu kau bertamah syaumpamanya, di tempat yang paling mengesankan dan mengasyikan. Kek LAMW jadi sadar, katanya, betul, seharusnya aku pulang ke kampung halamannya untuk mencarinya. Dikala kami di Buaya Semara dulu, dia paling suka bertama sya di Jisikyo mendengar irama serulingku, Kek LAMW dan Tososo adalah kelahiran Yang Chiu. Jisikyo adalah salah satu obyek pariwisata yang terkenal di Yang Chiu. Lu kamu sudah sembuh, lekaslah kasusul dia ke sana insan menganjurkan serta memberi dorongan mental. Tapi, Kek LAMW masih ragu-ragu. Tapi apa desak insan seorang diri aku meninggalkan orang banyak di sini, apa tidak kerikuh? Apalagi luka liok ke, sya cin hua siok, belum sembuh. Tan Chiuok Sing menimbrung, mungkin kami bisa mengiringi kau. Tentang luka-luka sya cin tai su, banyak orang yang merawatnya, ku kira tidak usah kau pikirkan. Kek LAMW melengak, katanya, bukankah kalian akan menetap di sini sampai bangsa tua liong digulingkan dari kedudukannya? Kenapa kalian mau menemani aku pergi ke Yang Chiu? Justru lantaran persoalan itulah maka aku mencari kau, ujar Tan Chiuok Sing. Sudah bicara sebanyak ini, aku masih bingung, sebetulnya menyangkut soal apa. Kau tahu di Tai OU ada seorang longhiong bernama Ong Go Antin bukan? Maksudmu Cong Chiu Ong Go Antin dari 36 kepala markas perairan di Tai OU? Tan Chiuok Sing mengiakan. Sebagai orang kelahiran Kang LAM, sudah tentu aku tahu akan bengcu para pahlawan perairan di Kang LAM yang terkenal itu. Sebetulnya beliau adalah teman baik ayahku almarhum, waktu kecil aku pernah melihatnya sekali. Lebih bagus kalau begitu, Tanto Ako, arah yang kita tuju ternyata tepat, kata Insan ada apa dengan Ong Go Antin? Soal apa pula yang ingin kalian bicarakan denganku? Tanpa merasa sudah tiba di markas Kaipang. Tan Chiuok Sing berkata, setelah bertemu dengan Sim Tauling, kawakan jelas duduk persoalannya. Dikala mereka memasuki balai rung, kebetulan mendengar percakapan Liok Pang Chiu dengan Sim Lan. Urusan dinas dalam Kaipang sudah kubereskan, hari ini juga aku bisa pergi bersama kalian, aku sudah mengirim kabar dengan burung pos, supaya semua murid-murid Kaipang di berbagai cabang, bila sempat menyiapkan diri, dalam jangka tiga bulan semua sudah harus berangkat dan kumpul di markas kalian siap menunaikan tugas, demikian Liokun Lun berkata. Kaipang adalah serikat besar, muridnya laksaan jumlahnya, tersebar di segala pelosok. Dengan pernyataan Liokun Lun itu berarti kekuatan Kim Tsu Chiu bertambah laksaan tenaga yang tangguh. Sim Lan Kegirangan, katanya, dapat memperoleh bantuan Pang Chiu besar ini, sungguh bukan kepalang besar artinya, kini yang masih harus kita rundingkan adalah siapa yang tepat untuk diutus ke Tai O? Lim Isu berkata, barusan Chiuok Sing keluar mencari Lemwi. Jit adalah kelahiran Kang Lam. Kupikir biarlah dia, dia. Nah itu kebetulan dia sudah datang. Jit C, ada persoalan ingin kami bicarakan dengan kau. Barusan Tanto Aku sudah menjelaskan kepadaku, katanya aku diutus ke Tai O menemui Onggo Antin Chong Chiu dari 36 kepala perairan di sana. Betul, cuma kami khawatir kesehatanmu belum pulih, ucap Lem Isu. Kesehatanku sudah pulih, Tanto Aku tak usah khawatir. Entah untuk urusan apa kalian ingin mengadakan kontak dengan Onggo Antin? Begini, Simlan menjelaskan, Tanggul 22 bulan 8 adalah hari ulang lalimi Onggo Antin. Sebelum kamu kemari, Chiu ada pesan supaya kami hadir dalam perjamuan liim ulang tahunnya itu mewakili beliau tapi waktu mendesak SCK ini, tidak mungkin kami pergi ke sana, tapi Chiu juga ada pesan bila perlu boleh diwakilkan orang lain yang cocok di antara kita. Mewakili pihak kita memberi selamat hari ulang tahunnya. Lahirnya memberi selamat ulang tahun, tugas yang nyata adalah merangku Long Go Antin ke dalam barisan kita untuk bergabung melawan penjajah. Jelaskan kepadanya bagaimana maksud dan tindakan kita yang sudah kita rencanakan bersama. Baik, segera aku boleh berangkat, kata K. Lem Witegas, tapi apakah aku boleh mewakili C. Chiu kalian? Kita kan orang sendiri, K. J. Tiap tidak usah sungkan, tapi terus terang aku agak khawatir bila kau berangkat seorang diri, lebih baik. Tan Chiu Xing segera menimbrung, aku bersama Nona Injustru ingin mohon persetujuanmu, biarlah kami menemani perjalanan K. To'aku. Simlan tertawa lebar, katanya senang, oh, jadi kalian memang sudah ada maksud? Insan berjingkrak, serunya tepuk tangan, jadi, kau setuju? Simlan berkata, sebetulnya aku memang memancing kalian untuk menampilkan diri. Menurut apa yang diketahui, di masa hidupnya ayahmu pernah menanam budi terhadap Onggo Antin, demikian pula hubungan kental ayahmu dengan C. Chiu kami, Onggo Antin juga tahu amat jelas. Tadi K. To'aku juga bercerita, katanya semasa hidupnya dulu ayahnya juga punya hubungan kental dengan Onggo Antin, waktu kecil dia pun pernah melihat Onggo Antin, demikian timbrung Ninsan, maka itu kita putuskan kalian bertiga harus berangkat, membawa nama kita untuk memberi selamat tulang taunya. Tan Xiao Hiap dan Nona In boleh mewakili markas kita. Sementara K. Jit Hiap mewakili Patsian. Begitu terasa lebih berbobot. Chow Cheng Hun menyela, urusan sudah selesai dibicarakan, baiklah mari kita minum bersama untuk mengantar keberangkatan mereka. Kami juga ingin berangkat hari ini juga, ucap L. N. Sanlem Isu Melenggong, katanya, ulang tahun Onggo Antin adalah tanggal 22 bulan 8, hari ini baru tanggal 26 bulan 7, jadi masih satu bulan lebih. Setengah bulan sudah lebih cukup untuk menempuh perjalanan dari sini ke Tai O, kenapa harus buru-buru, beberapa hari lagi baru berangkat juga masih belum terlambat. N. San tertawa, katanya, di sini kalian melarangku menuntut balas kepada bangsa tua Siliong, aku jadi sebal. Kini mumpung ada kesempatan bisa bertamasya ke Kang Lam, kek to aku kelahiran yang ciu, orang Kang Lam cekek dia bisa ajak kami berpahri visata. Lim Isu maklum, pikirnya, kiranya J.T. ingin pulang ke rumah, kenapa aku jadi pikun, bukankah dia ingin lekas-lekas menemukan Pahat Muai? Maka cepat dia berkata, baiklah, daripada di sini kalian juga terlalu iseng. Dalam perjamuan perpisahan Simlan kembali memberi petunjuk yang berharga, begitu perjamuan usai masing-masing lantas berangkat ke arah tujuan sendiri-sendiri. Supaya tidak menimbulkan kesulitan di perjalanan, insan berpakaian laki-laki. Bertiga mereka naik kuda, siang malam menempuh perjalanan, hanya enam hari Provinsi Hopak dan Soatang telah mereka lewati, kini mulai memasuki Provinsi Kang Soh. Pemandangan alam Kang Lam memang permai mempersona, L.N. San dan Cio Ksing tidak habis memuji, mereka melek huruf, maka tidak sedikit pula syair-syair yang mereka karang dan menjadi buah pembicaraan di sepanjang jalan. Tengah berjalan, tiba-tiba tampak di depan sana dibedal seekor kuda yang berlari kencang di telan debu yang mengepul tinggi di belakangnya. Tiba-tiba Tan Cio Ksing bersuara heran. Toh aku, kenapa kau tanya insan, apakah penunggang kuda di depan itu menimbulkan kecurigaanmu? Ya, kulihat bayangan punggungnya seperti pernah ku kenal, sahut Tan Cio Ksing. Benar, aku pun merasa seperti kenal dia, siapakah dia selake lemwi. Siapakah dia tiba-tiba tanpa berjanji mereka berdua sama berteriak, seperti poyang bunggau. Tapi insan masih ragu-ragu, katanya sesaat kemudian, menurut pandangan kalian hari itu, dia dipendam di kota raja sebagai spion, lalu untuk apa pula seorang diri dia berada di Soh Ciu? Pendapat kami tetap tidak berubah, sebagai spion yang dipendam, tugasnya tidak melulu di kota raja saja, demikian kata Tan Cio Ksing. Maksudmu kedatangannya ke Kang Lam ini juga dalam rangka tugasnya insan menegas. Kukira demikian, sahut Tan Cio Ksing. Sayang kita hanya melihat bayangan punggungnya saja. Tidak yakin apa betul pasti dia, ucap insan ragu-ragu. Kek Lamwi berkata, di depan ada sebuah gardu minuman, mari kita menghilangkan dahaga sambil tanya kepada nenek penjual wadang. Syukur orang itu pun martir ke gardu minuman itu. Gardu minuman itu didirikan di pinggir jalan letaknya tepat di persimpangan jalan. Lurus ke depan menuju ke Soh Ciu bila ke kiri dan ke kanan menuju ke kota-kota kecil di sekitarnya. Jarak masih ada setengah li, tapi dari kejauhan mereka sudah melihat adanya gardu minuman ini. Dalam gardu, si nenek penjual teh tengah asik bicara dengan cucu perempuannya. Cucunya masih berusia 3 atau 14 tahun. Meski jarak masih setengah li, tapi mereka sama memiliki kungfu tinggi, pendengarannya jelas lebih tajam dari orang lain, maka pembicaraan di dalam gardu minuman ini, mereka bisa mendengarkan dengan jelas. Agaknya si nenek meski sudah tua namun pandangannya masih tajam, dari kejauhan dia pun telah melihat kedatangan mereka bertiga, serunya heran, eh, hari ini yang menempuh perjalanan naik kuda koh lebih banyak dari biasanya, perlu diketahui orang-orang Kang Lam terutama di daerah Soh Ciu dan Heng Ciu kalau bepergian suka berjalan kaki, bila menempuh perjalanan, mereka suka naik perahu. Nona kecil itu berkata, laki-laki naik kuda tidak perlu dibuat heran, Nona cantik yang lemah gemulai seperti hendak jatuh di tiupangin ternyata juga pandai menunggang kuda sebesar ini baru pertama kali ini aku melihatnya. Mendengar ucapan Nona kecil ini tergerak hati kek lemwi, lekas dia pecut kuda dilarikan lebih kencang. Di depan sana Nona kecil keplok tangan seraya berjingkrak senang, oh, kencang benar lari kuda itu, sementara dalam hati dia membatin, orang ini agaknya memburu waktu menempuh perjalanan, mana mungkin dia bakal mampir ke warung kami, jualan kami hari ini mungkin tidak akan terjual habis lagi. Tak kira tengah dia melamun memikirkan nasib, tiga ekor kuda tiba-tiba berhenti di depan gardu, suara ringkik kuda membuatnya berjingkrak kaget. Si nenek segera menyapa, cuan-tuan, silakan mampir minum dulu barang dua cangkir. Kami menyediakan arak dan teh wangi. Tan Ciuq Sing mendahului melangkah masuk, katanya, arak kami tidak mau, tapi tarif teh akan kami bayar dua kali lipat, sembari bicara dia merogoh kantong mengeluarkan ketingan perak terus disodorkan kepada si nenek. Si nenek menerima uang itu, tapi dia berkata, tiada aturan begitu, harga arak memang dua kali lipat tarif teh, kalian hanya minum teh mana boleh aku menerima bayaran tarif arak. Nanti dulu, kami belum habis bicara, selah ke lemwi, arak kami tidak minum, tapi kami ingin makan nyamikan atau kue apa yang tersedia di sini. Apa kalian ada menyediakan bebek goreng? Nenek itu tertegun, katanya, tuan, kiranya kau kelahiran sini? Siapa semu ternyata ke lemwi bicara dengan logat orang Soh Ciu asli. Aku si ke, ujar ke lemwi, temanku ini silan. Aku kelahiran yang Ciu, tapi ada famili yang tinggal di Soh Ciu, maka sering aku tinggal di Soh Ciu. Goreng bebek memang ada, tapi tinggal beberapa potong saja, harganya juga cuma seketip saja. Ah, kenapa diperhitungkan sejelas itu, ucap ke lemwi tertawa, keluarkan saja seluruhnya. Karena ke lemwi pandai bicara bahasa Soh Ciu, sikap si nenek tampak lebih ramah dan simpatik. Setelah menghabiskan secangkir teh ke lemwi berkata, potoh, aku ingin tanya seseorang kepada kau. Siapa balas tanya si nenek? Ada seorang nona yang berdandan begini dan potongan begitu, apa pernah lewat ini? Iya, agaknya ada, kalau tidak salah dia menunggang seekor kuda putih, kira-kira satu jam yang lewat. Nona kecil itu menimbrung, nona itu cantik benar, dia pun pandai bicara bahasa Soh Ciu kita. Semula Tan Ciu Ksing melenggong, tapi lekas dia pun paham, oh, kiranya dia mencari tahu jejak Toh Soso. Ya, maklum, bila dibanding, jelas Toh Soso jauh lebih penting daripada poyang gunung ke, demikian batinnya. Apa betul girang ke lemwi, arah mana yang dia tempuh? Jalan di tengah itu, sahut si nenek. Pasti dia menuju ke Soh Ciu, ujar ke lemwi. Pernah apa sih kau dengan nona itu? Tanya si nenek. Dia adalah Piawomo Aiku, sahut ke lemwi, tapi aku sendiri belum tahu lah hari ini dia bakal datang ke Soh Ciu. Nona kecil Tetu tertawa geli, katanya, tak heran kesenangannya ternyata seperti sama kau. Ke lemwi melenggak, tanyanya, kesenangan apa seperti kau, dia pun suka makan goreng bebek, ujar nona kecil, dia pun hanya minum teh pantang minum arak, sebelum berangkat dia minta dibungkuskan dua ekor bebek goreng. Maka sisanya, ya cuma sedikit ini. Diam-diam ke lemwi membatin, Soh Ciu memang suka makan goreng bebek, tapi biasanya tak pernah makan sebanyak itu. Em, ya, mungkin dia beli lebih banyak supaya menguntungkan nenek dan cucunya ini. Atau mungkin dia juga tahu aku suka makan goreng bebek, setiba di Soh Ciu, meski dia tidak bisa menghabiskan sebanyak itu, dia tetap membelinya juga. Nona cilik itu tertawa pula, katanya, lekaslah kau kejar pria moaimu itu, kalau terlambat dia mungkin terkejar seorang yang lain. Ke lemwi tertegun, tanyanya, siapa mengejarnya seorang tamu yang usianya kira-kira sebaya kau tapi dia. Tidak mampir minum arak atau teh, begitu mendengar. Tiaw moaimu berangkat belum lama, segera dia cemplak kudanya terus mengunaknya. Ke lemwi ragu-ragu, pikirnya, siapakah pemuda itu? Teman yang dikenal so-so sebaya dengan aku hanya cok sing to aku saja. Em, bukan mustahil cakar alap-palap telah menguntit jejaknya. Nona cilik itu tertawa, kata ayah, lo, kau malah melamun, kenapa tidak lekaskah susul piau moaimu. Si nenek tertawa, omelnya, budak kecil banyak ngomong saja, cuan ini toh tidak buru-buru, kenapa kau malah yang menjadi khawatir? Oh toh, kata ke lemwi. Aku masih ingin tahu tentang seseorang. Oh, siapa lagi yang yang ingin kau ketahui? tanya si nenek. Seorang laki-laki yang tampangnya luar biasa, lalu dia gambarkan tampang poyang gunung kau dan dandanannya. Tidak lama setelah piau moaimu pergi memang ada seorang laki-laki penunggang kuda lewat, tapi dia tidak menghentikan kudanya yang dilarikan sekencang angin, mataku yang sudah tua ini tidak melihat jelas tampangnya. Arah mana yang ditempuhnya ke lemwi menegas? Kalau tidak salah memblok ke arah kiri. Kek lemwi khawatir toh sosok kebentrok dengan poyang gunung kau, kini setelah tahu poyang gunung kau memblok ke kiri. Arah yang berbeda, maka legalah hatinya. Tapi ia berpikir, entah apakah orang itu betul poyang gunung kau. Tapi bila betul poyang gunung kau, seorang diri dia meninggalkan kota raja sudah cukup mencurigakan, setiba di sini tidak langsung ke Soh Ciu lalu kemana dia? Apa ini tidak lebih mengherankan. Apa yang ingin mereka ketahui sudah diperoleh keterangan sejelasnya. Maka bergegas mereka meninggalkan gardo minum itu. Di samping merasa senang insan juga merasa curiga, katanya, Kek to aku menurut pendapatmu, nona penunggang kuda itu apa bukan toh Cici. Ternyata dia teringat pada seorang lain. Tapi supaya tidak mengecewakan Kek lemwi, maka dia tidak utarakan jalan pikirannya. Ternyata Kek lemwi amat yakin, sahutnya, aku yakin pasti dia. Setiba di Soh Ciu, Kek lemwi berkata, mari ku carikan hotel lebih dulu baru berusaha menemukan Soso. Hotel terbaik di Soh Ciu berada di Seir Culim saja. Apa tidak lebih baik kami ikut kau mencari toh Soso, setelah menemukan dia baru cari hotel. Kek lemwi menetapkan, familinya itu keluarga miskin, penduduk biasa yang tidak pandai mensilat. Bila sekaligus kita bertiga menunggang kuda mampir ke rumahnya mencari Soso, mungkin bisa menarik perhatian orang banyak, ini bisa mendatangkan kesulitan bagi mereka. Mendengar penjelasannya, insan segera batalkan niatnya menemani dia mencari toh Soso. Seir Culim terletak jauh di luar kota maka Kek lemwi ajak mereka ke sana, sepanjang jalan dia ceritakan asal-usul dari Seir Culim yang terkenal itu. Seir Culim merupakan daerah wisata yang terkenal di Soh Ciu, demikian Kek lemwi mulai bercerita. Konon Seir Culim hanya satu di antara kebon raya yang terkenal di Soh Ciu, apa betul tanya insan bukan itu saja. Kira-kira seratus tahun yang lalu, dikala Tiosu sengangkat dirinya menjadi raja di Soh Ciu, Seir Culim pernah dipugar menjadi istananya. Belakangan setelah Tiosu senggugur di medan perang, Seir Culim disita oleh yang berwajib dan dijual kepada hartawan besar yaitu Kiyutai Seir Cuintiancian yang berjuluk Soh Ciu Pa, Buaya Soh Ciu. Kisah ini pernah ku dengar dari cerita ayah, Ujar Insan Tanto Aku, Bila diurutkan sedikit banyak intiancian ini ada sangkut pautnya dengan kau. Tan Ciuok Sing heran, katanya, intiancian kan sudah mati puluhan tahun yang lalu, bagaimana mungkin ada sangkut pautnya dengan aku? Setelah intiancian berkuasa di Seir Culim, kebon raya ini dia jadikan gelanggang pertandingan dan tempat mesum. Pernah suatu ketika gurumu Tio Tan Hong lewat sini, sengaja dia ingin mengajar adat buaya darat ini, suatu kali dia membuat keributan di gelanggang perjudiannya itu. Intiancian kalah puluhan laksatahil perak, tapi tidak mau bayar akhirnya dia pukul luka parah. Kononen dancian akhirnya mati saking jengkel, sejak itu gelanggang perjudian dan tempat mesum di Seir Culim ditutup dan pulih kembali seperti sedia kala. Tan Ciuok Sing tertawa, katanya, sungguh menyenangkan Ker Suhu menyelesaikan peristiwa itu. Kebon raya sebaik itu mana boleh diinjak dan dirusak oleh kawanan buaya darat? Bila kejadian kebentur di tanganku aku pun akan bertindak demikian. Intiancian mati lantaran dendam kepada gurumu, demikian ujarin san tertawa, bila keturunannya tahu kau adalah murid penutup Tio Tan Hong, coba katakan apa yang bakal mereka lakukan. Yakin mereka tidak akan melupakan dendam sakit hati sejak puluhan tahun lalu itu, maka sasaran pasti ditujukan pada dirimu. Oh, jadi Seir Culim sekarang masih berada di tangan keturunan orang siing itu tanya Tan Ciuok Sing. Betul, ujar T.K. Lemwi, sekarang dikuasai oleh Inkip, cucunya Intiancian. Tiga puluh tahun setelah Intiancian mati, kira-kira sepuluh tahun yang lalu Seir Culim dia bangun kembali sebagai kebon wisata serta dibangun hotel-hotel. Bagaimana martabat Inkip itu tanya Tan Ciuok Sing. Kabarnya tidak sewenang-wenang, seperti kakeknya dulu. Tapi dia juga tamak dan loba. Hotel yang dibangun dalam C. Culim itu cukup terkenal di Kanglam, hotel kelas satu yang khusus menerima para hartawan atau orang yang tebal kantongnya, menyediakan pula tempat mewah untuk para pembesar atau keluarga raja. Tarifnya mencekik leher, ongkos menginap semalam, cukup untuk ongkos setengah bulan keluarga sedang. Kalau hanya tamak harta dan tidak melakukan kejahatan sih, kita tidak usah perdulikan dia, kata Tan Ciuok Sing. Kek Lamwi tertawa, katanya, bagaimana mungkin mereka tahu bahwa kau adalah murid Tio Tai Hiap? Dan lagi Inkip tak mungkin memegang tampuk pimpinan sendiri di hotel itu, tak gampang untuk menergokinya. Kita boleh tidak usah khawatir menginap di sana. Bukan kita takut dia menuntut balas, ucapin San, cuma tadi menyinggung kisah Se Chulim. Maka sekalian aku ceritakan kepada Tanto Aku. Tak terasa mereka telah tiba di Se Chulim. Hotel yang dibangun di Kebun Raya ini memang luar biasa, bentuk bangunannya megah dan angker, jelas dikerjakan oleh arsitek yang terkenal dan berpengalaman, entah berapa duit yang ditanam untuk membangun proyek sebesar ini. Di luar mereka tanya kepada penjaga pintu tentang kamar dan tarifnya, setelah Kek Lemwi memberi sekeping uang perak baru penjaga pintu ini mengantar mereka masuk ke dalam. Penjaga pintu membawa mereka ke kantor hotel lalu mengundurkan diri. Seorang petugas lantas keluar menyambut, mereka bertiga minta dua kamar, petugas itu mengamat-amati mereka dengan seksama, dan danan mereka mirip pelajar, pakaiannya meski tidak mewah, kelihatannya seperti anak keluarga hartawan, baru dia mencatat nama dan alamat serta berkata, di sini tiada kamar yang disewakan. Kek Lemwi melenggong, katanya, tapi kami sudah tanya jelas kepada penjaga pintu, katanya masih banyak kamar kosong. Petugas itu berkata, mungkin dia tidak menjelaskan peraturan di sini. Peraturan apa tanya Kek Lemwi. Di sini kami tidak menyewakan kamar, kalau mau nginap harus menyewa sebuah file, bagaimana kalau ku sediakan file yang ada lotenya? Di atas atau di bawah ada kamar dan sebuah ruang tamu. Kebetulan cocok untuk tempat tinggal kalian bertiga. Baik, kata Kek Lemwi, sementara kami akan menginap dua hari. Petugas itu berkata pula, menurut aturan, tarif harus dibayar kontan sehari 10 tahil perat. Kuda kalian setiap ekornya dikenakan tarif makan setahil setiap hari, tarif ini termasuk ongkos perawatan dan istal. Harga masa itu sekuintal beras putih paling baik, paling mahal 2 tahil perat, 10 tahil cukup untuk ongkos makan keluarga miskin setahun lamanya. Diam-diam tanciok sing melelet lidah. Kek Lemwi mengeluarkan sekeping emas, petugas menimang, berkata, emas ini berat 3 tahil 5 ketip, dinilai harga pasaran adalah 35 tahil perat. Kek Lemwi berkata, sisanya tidak usah dikembalikan, catat saja di buku mungkin kami akan menginap lebih lama bila perlu. Melihat orang mampu mengeluarkan uang emas, sikap si petugas lantas berubah ramah, katanya dengan seri tawa sambil munduk, kalian ingin makan apa, bisa dipesan lebih dulu, segala macam masakan kami sediakan dan dikerjakan oleh koki-koki berpengalaman. Kek Lemwi berkata, mereka berdua akan makan malam di sini, aku akan keluar menyelesaikan urusan, mungkin agak malam baru kembali. Baiklah, petugas itu mengiakan, nomor tembaga ini boleh kau simpan, terserah kapan kau akan kembali, tidak jadi soal. Kek Lemwi tertawa, katanya, keras juga tata tertip kalian di sini. Ya demi menjaga ketentraman para tamu yang menetap di sini. Dengan membawa nomor tembaga sebagai bukti penginap di sini, kami tidak perlu takut orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan pura-pura jadi tamu di sini, segera dia panggil dua orang disuruhnya membawa kuda tunggangan mereka, serta mengantar mereka menuju ke sebuah rumah yang dimaksud. Rumah ini terletak di tengah dua gunungan menghadap sebuah telaga buatan, pemandangan memang permai. Menyejukkan perasaan, cocok dengan selera mereka. Kebetulan letak rumah ini berada di pojok kebon dan berjauhan dengan milo-vila yang lain. Setelah meletakkan buntalannya, segera Kek Lemwi keluar hendak menemui famili Tososo di kota Sohchiu. Setelah makan malam Tan Cioxing dan Insan mengobrol panjang lebar, mereka menunggu dengan sabar, tanpa terasa kentongan kedua sudah jelang, tapi Kek Lemwi belum juga pulang. San Muai, kata Tan Cioxing, naiklah ke loteng, badanmu penat, tidurlah dulu. Insan tertawa, sekarang hilang rasakan tuku. Aku mau menunggu Kek Lemwi pulang, yakin gak akan kembali membawa kabar gembira, tengah mereka bicara lantas terdengar suara ringkik kuda. Insan berseru heran, eh, malam selarut ini masih juga ada tamu yang menginap ke sini. Maklum hotel di Seir Culim ini berbeda dengan hotel di kota umumnya, letaknya saja sudah jauh dari keramaian kota, yang menginap di sini hanyalah para hartawan atau keluarga pembesar yang iseng dan berfoya. Mereka yang menempuh perjalanan jauh dan memburu waktu tidak mungkin mau menginap di sini, meski cetek pengalaman, namun Insan menjadi curiga. Dari ringkik kuda itu dapat dinilai tunggangannya itu adalah kuda jempolan, ujar Tan Tsiok Sing, segera dia mendekam pasang kuping mendengarkan suara dari tanah. Letak vil mereka menginap jauh dari kantor hotel, namun mereka memiliki lvekang tinggi, pendengarannya juga teramat tajam, dengan mendekam pasang kuping, lapat-lapat Tsiok Sing mendengar percakapan orang. Kudaku ini kalian harus memeliharanya dengan baik. Aku perlu dua vil kata sang tamu yang baru datang. Ya, ya, segera kami suruh orang merawatnya dengan baik. Syukurlah to ayah hari ini sudi mampir, terdengar kuasa hotel berkata. Sebelum dia habis bicara, tamu itu sudah mendengus, katanya, cukup asal kau tahu siapa aku ini, tidak usah, tidak usah, percakapan selanjutnya suaranya lirih Tan Tsiok Sing tidak mendengarnya lagi. Sesaat kemudian didengarnya tamu itu berkata, aku ingin tahu jejak dua orang. Tan Tsiok Sing pasang kuping mendengarkan dengan seksama, sayar percakapan selanjutnya tidak terdengar, namun lapat-lapat dia mendengar seorang petugas hotel mengatakan, oh kuda putih. Insan berkata, suara tamu ini seperti sudah ku kenal, namun sukar diingat siapa dia sebenarnya. Pemilik hotel bersikap begitu hormat kepadanya, ku kira dia punya asal-usul yang tidak kecil. Dia sedang mencari dua orang, bukan mustahil sasarannya adalah kita, kata Tan Tsiok Sing. Masa? Apa yang dia tanyakan, tadi aku kurang jelas, aku juga tidak jelas, tapi ku dengar seorang menyinggung. Soal kuda putih. Insan kaget, katanya sesaat kemudian, kuda putih? Kalau begitu bisa diduga, maksud petugas itu menjawab pertanyaan itu, berarti menunjukkan bahwa salah seorang dari dua orang itu menunggang kuda putih. Lalu, kalau dugaanku ini tidak meleset, itu berarti yang dia cari bukan kita. Sampai di sini, mereka mendengar pula ringkik kuda, ringkik dari tiga ekor kuda. Kedengarannya, tiga ekor kuda sedang tarung. Tarung di-estal. Karena bila datang dari luar, pantasnya kita mendengar derap kakinya. Tengah Chyok Sing bicara, Insan sedang menepakur. Adik San, tanya Chyok Sing lirih, apa yang sedang kau? Pikirkan? Mereka bicara tentang kuda putih, entah seekor atau dua ekor? Memangnya ada sangkut pautnya. Ujartan Chyok Sing tertawa, diam-diam dia merasa heran. Entah kenapa dalam keadaan seperti Insan justeru memikirkan hal yang tidak perlu. Insan ragu dan curiga, belum sempat dia buka suara, pembicaraan di kantor hotel kembali terdengar nyata. Itulah suara kacung yang tadi disuruh membawa kuda ke istal, suaranya gugup, celaka to'aya, kuda, kudamu itu, katanya diucapkan dengan nafas sengal-sengal. Tamu itu lantas membentak, kudaku kenapa? Kacung itu berkata, kudamu ditendang keluar oleh dua ekor kuda putih, kini sedang mengamuk dan terlepas, lari pontang-panting di kebun. Aku, aku tidak mampu mengekangnya. Insan berjingkrak girang, katanya, nah, betul dugaanku, ternyata dua ekor kuda putih. Tan Chyok Sing masih bingung, katanya, kuda tamu itu jelas bukan kuda sembarangan, kenapa kalah menghadapi kedua ekor kuda putih? Memangnya kau tahu bahwa kuda putih itu pun kuda jempolan? Chyok Sing goyang tangan, supaya dia tidak bicara lagi. Agaknya tidak perhatikan perkataan Insan, tapi sedang memikirkan urusan lain. Ternyata tamu itu pun merasa heran, katanya, masa iya, HWL Yongki memang bertabiat kasar, beruntung kalau dia tidak mengusik tunggangan orang lain, mana mungkin dia yang disepak keluar oleh kuda lain orang malah? Lapor to'aya, kata kacung itu, to'aya memang tidak salah, kudamu dulu yang mengusik kuda lain, tapi dia akhirnya tidak mampu menandingi kedua ekor kuda putih itu. Aneh, HWL Yongki masa kalah, dia terluka tidak tanya tamu itu. Entah, kini dia sedang beringsatan di kebon, apapun diterjangnya, aku tidak berani mendekatinya. Kepala kantor agaknya menjadi gugup akan kejadian di luar dugaan ini, katanya kebingungan, dia masih bisa lari, tentunya tidak terluka. To'aya, apakah kau perlu menemui pemilik kedua ekor kuda putih itu untuk minta ganti rugi? Tamu itu berkata, binatang berkelahi juga sudah umum, kalau sudah berkelahi kalau tidak menang tentu kalah, buat apa harus menuntut segala? Urusan sekecil ini kenapa harus cari perkara, salah-salah aku ditertawakan orang. Baiklah, biar aku menjinakan HWL Yongki. Sudah tentu petugas kantor munduk-munduk serta mengumpak, segera dia ikut berlari keluar menuju ke kebon belakang untuk menyaksikan sang tamu menjinakan kuda tunggangannya. Tan Chyok Sing dan Insan sama-sama diam seperti ada yang dipikirkan, tiba-tiba Tan Chyok Sing menepuk paha, katanya, ya, aku sudah tahu. Kau tahu apa dalam hati Insan berpikir, mungkin dia sudah menebak siapa pemilik kedua ekor kuda putih itu? Tan Chyok Sing berkata, tamu itu adalah Bak Bui. Insan tersenyum, katanya, maksudmu Bak Bui yang malam itu pernah bergebrak dengan kau deloh Gau Kyo itu? Betul, pasti tidak salah, tamu ini adalah Bak Bui, Hoa Yang Pang adalah sindikat gelap di Kang Lam yang berkuasa di perairan, agaknya dia pulang dan sembunyi di sarang sendiri. Semula tujuannya hendak mencari tulang punggung macam liong bunkong bangsa tua itu, kini terpaksa dia kembali, tapi aku jadi curiga, kembalinya kali ini pasti ada apa-apa yang sedang diembannya. Betul. Bukan mustahil kedatangan Poyang Gun Ngo kemari juga atas undangannya. Betul, dia minta dua hile yang lain pasti disiapkan untuk Poyang Gun Ngo. Seorang diri juga tidak perlu menggunakan sebuah hile, kemungkinan dia mengundang juga beberapa orang, entah siapa. Peduli apa maksud tujuannya, apakah dia sekongkol dengan Poyang Gun Ngo, manusia macam dia setelah kebentur di tanganku, aku tidak akan memberi ampun kepadanya. Baiklah, setelah larut malam nanti, kita selidiki keadaannya, demikian usul Tan Cio Ksing. Waktu itu sudah mendekati kentongan ketiga, namun Kek Lemwi masih belum kunjung pulang. Tan Cio Ksing mengajak, mari kita selidiki dulu situasi di sini, kembalinya nanti menunggu kedatangan Kek To'ako pula, diam dan mereka melompat keluar dari jendela, setelah mengitari gunung-gunungan terus menuju ke timur, di sebelah timur terdapat belasan hile, letaknya tersebar tidak teratur di antara pepohonan dan gunung-gunungan. Tiba-tiba dari depan menghembus angin lalu, hidung L.N. San seketika mengendus-endus, katanya tertawa, To'ako, ada bau aneh yang terbawa angin, kau bisa membedakan bau apa? Sedikit bacin, kalau tidak salah mirip bau najis kuda, ringkik kuda tadi berkumandang dari arah sana, istal kuda. Pasti berada di sana. Biar aku ke sana melihatnya. Kau ingin melihat kedua ekor kuda putih itu? Insan mengiakan. Orangnya lebih penting dari kuda, kita temukan dulu bakbui baru nanti kita tengok binatang empat kaki itu, demikian kata Tan Chok Sing, dia kira Insan hanya sekedar memuaskan rasa ketariknya saja. Insan tertawa, katanya, kemungkinan kedua ekor kuda putih itu justru lebih penting dari bakbui. Mencari bakbui harus memeriksa satu vira ke ilu yang lain, kedua kuda putih itu justru bisa segera ku temukan di istal, biarlah aku ke sana memeriksanya. Tergerak juga hati Tan Chok Sing, katanya, baiklah, kalau ku larang tentu kau uring-uringan, baiklah kita bertindak sesuai rencana tadi, pergilah ke istal, aku berjaga di sini. Diam-diam Insan menuju ke istal, belum lagi dia memasuki pintu, kedua ekor kuda putih seperti sudah tahu kedatangannya, keduanya lantas meringkik dan berjingkrak-jingkrak sambil melongokan lehernya keluar. Melihat sikap mereka yang kesenangan, seperti hendak menerjang keluar dari kandang. Lekas Insan ulur tangannya mengelus kepalanya, katanya tertawa, kalian memang cerdik pandai dan peka perasaan, kalian tidak pangling kepadaku, kedua kuda itu mengulur kepalanya menggosok-gosok lengan Insan-Insan berpikir, bila mereka meringkik terus-terusan, mungkin bisa mengundang orang kemari, maka dia berkata, tertawa, baiklah, setelah aku bertemu dengan majikan kalian besok aku kembali. Cepat-cepat dia kembali ke tempat semula, dilihatnya Tan Chiyok Sing menyongsongnya, mimik dan sikapnya kelihatan aneh. Tanpa berjanji mereka buka mulut bersama, kau temukan apa? Coba kau terkah? Tidak kau yang ceritakan dulu. Akhirnya Insan bercerita lebih dulu, Tanto aku, aku sudah bertemu dengan kedua ekor kuda putih itu. Mereka adalah milik teman kita. Ha, jadi kuda putih milik Kang Lam Siang Hiap itu ya, kau tidak menduga bukan? Coba katakan apakah kedua ekor kuda ini tidak jauh lebih penting dari bakbui? Semula aku memang menduga akan kedua ekor kuda putih itu. Tapi mereka masih berada di markas Kim Tsu Chai Chu, sementara kedua ekor kuda itu berada di Pak Hsia, bagaimana mungkin secepat ini sudah berada di Soh Chiu? Memangnya kau lupa, Sim dan Chiu kedua Tauling sehari lebih dini meninggalkan Pak Hsia, tentu dia sudah tiba di markasnya. Terima kasih telah menonton!